atau segala sesuatu yang berkaitan dengan teori politik, itu sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut sekarang sebagai sebuah state, sebuah negara. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan teori politik, maka dalam mining kita, dalam pikiran kita, akan selalu berpikir, oh kalau kita bicara politik, berbicara tentang negara. Dan itu memang tidak salah, karena memang definisi-definisi awal yang berkaitan dengan politik itu selalu berkaitan dengan negara. Apalagi kata polis ini kemudian berkembang menjadi politias yang berarti warga negara, politia yang berhubungan dengan negara, politika yang berhubungan dengan pemerintah negara, politikos yang berhubungan dengan warga negaraan. Dan juga ada filosof Yunani kuno arsateles yang menganggap manusia sebagai zon politikon, jadi makhluk berpolitik. Jadi memang kata negara, kata state, kata pemerintahan, kalau dulu kingdom, kerajaan, atau kekuasaan di tangan raja, itu menjadi kata kunci kalau kita belajar tentang ilmu politik. Nah, tetapi saudara-saudara semuanya yang berbahagia bahwa kalau kita membaca dalam buku-buku yang lebih sederhana, buku-buku yang lebih sederhana dalam buku-buku yang terkini, saya menampilkan ada dua buku yang sangat terkenal di dalam, kalau kita belajar tentang ilmu politik, buku pertama adalah buku berkaitan dengan memahami ilmu politik dari Prof. Ramelan Suri Bakti, ini grup besar saya di air langka, beliau bukunya sangat terkenal sekali, warnanya biru, kalau sekarang warnanya jadi putih. Tetapi Prof. Ramelan sendiri kemudian dalam konteks di hari ini, kemudian mendefinisikan politik itu bukan hanya dalam konteks state, bukan hanya dalam konteks negara, bukan hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi dalam konteks yang lebih luas. Beliau kemudian menyampaikan bahwa kalau kita belajar tentang yang politik, maka kita akan belajar, yang pertama kali adalah kita belajar tentang power, tentang kekuasaan. Jadi bicara politik, maka kita bicara tentang kekuasaan. Kedua, menurut beliau juga, kalau kita bicara politik, maka kita juga akan bicara berkaitan dengan kebaikan bersama. Ini adalah salah satu ciri dari filsafat politik di Yunani Kuno. Yang ketiga, kalau kita bicara politik, maka kita bicara tentang kelembagaan, bicara tentang berkaitan dengan teori-teori struktural fungsional yang dibawa oleh Bapak Tarpuk Persson, seorang sosial dari Amerika Serikat, dan juga yang terakhir adalah dalam konteks konflik. Ini buku yang lebih lama dibanding dengan bukunya, buku yang pertama, buku yang kedua ini adalah bukunya Ibu Miriam Budiharjo, beliau dari UI, dan ini buku juga sangat terkenal. Ada beberapa persamaan dan perbedaan kalau memandang konteks politik. Bu Miriam Budiharjo memang menegaskan, kalau kita bicara politik, pasti kita bicara tentang negara. Bagaimana kalau kita bicara berkaitan dengan cara pandang masyarakat di Yunani Kuno pada awal tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah kita bicara tentang power kekuasaan. Yang ketiga, kita bicara tentang decision making atau pengambilan keputusan. Yang keempat, kita bicara tentang public policy. Ini keilmuan saya yang saya ampu juga di tentang kebijakan publik. Yang terakhir adalah berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Nah, dari berbagai macam definisi itu, saudara-saudara semuanya, patutlah saya mencoba menyimpulkan sebetulnya apa sih ruh dari inti dari ilmu politik. Jadi kalau para mahasiswa atau orang kemudian ditanya, apa sih ilmu politik itu? Kemudian saya sering menyampaikan ke mahasiswa itu, apa sih ilmu politik itu, Pak? Pak, banyak sekali buku-buku yang menyampaikan ilmu politik itu A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Apalagi kalau kita baca buku-buku berkaitan dengan politik yang di sebelum tahun 1950-an, 1940-an, itu akan kita sangat banyak sekali membaca buku-buku ilmu politik yang berkaitan dengan ilmu hukum. Jadi politik kemudian diartikan sebagai hukum negara. Saya mendefinisikan secara sederhana bahwa dari apa yang disampaikan oleh Prof. Lamlan dan juga tadi pembicara yang kedua tadi adalah bahwa ilmu politik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi kalau apa yang disebut dengan ilmu politik? Jadi ilmu politik adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Pembicaraan dan kekuasaan itu sangat berkaitan dengan pengaruh. Sangat berkaitan dengan paksaan. Baik paksaan dalam bentuk fisik maupun dalam paksaan dalam bentuk fisik. Berarti kalau secara logika sederhana bahwa siapa yang disebut dengan orang yang berpolitik? Maka jawaban saya seringkali saya sampaikan ke mahasiswa, orang yang berpolitik adalah orang yang bisa mempengaruhi dengan paksaan. Paksaan ya. Baik dalam paksaan fisik maupun dalam paksaan non-fisik. Ketika seseorang itu bisa menguasai orang lain, maka orang itu sebetulnya telah berpolitik. Sebagaimana dalam konteks negara, dalam konteks filsafat Winani Kuno tadi, bahwa negara kemudian bisa menguasai rakyatnya. Karena apa? Karena negara berpolitik kepada rakyatnya. Karena negara ini telah menguasai rakyatnya dengan cara yang dipaksakan. Misalnya kita membayar pajak, kita membayar rekribusi, dan sebagainya sebagainya. Lantas apa yang disebut dengan teori politik? Teori politik secara sederhana dalam dinamika perdebatan konteks definisi politik tadi itu, saya menyebut bahwa teori politik itu adalah sebuah abstraksi dari beberapa fakta dan fenomena tentang relasi kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan kuasa, relasi kuasa antara penguasa dan yang dikuasai, dalam sebuah konteks interaksi sosial, maka itulah yang disebut dengan dalam kita berbicara dalam konteks teori politik. Saudara-saudara semuanya bahwa ilmu politik atau teori politik itu banyak sekali pendekatannya. Banyak sekali pendekatannya. Banyak sekali, di awal tadi banyak sekali bukunya. Dan saya memilih tiga pendekatan ini untuk mencoba kita memahami konsepsi teori politik dengan lebih sederhana. Yang pertama adalah pendekatan yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional itu adalah pendekatan yang berfokus atau memfokuskan diri kepada konteks negara, state, kerajaan. Jadi memang pendekatan ini cenderung pendekatan yang sangat idealis. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Apa yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan-kerajaan misalnya di zaman Eropa pada saat itu? Tokoh-tokohnya sangat banyak ya. Dari zaman Yunari Puno, terus juga masuk zaman di Eropa zaman abad pertengahan, terus juga zaman misalnya di Arab, ada beberapa filosofi separa seperti Ibn Khaldun dan sebagainya itu. Terus masuk zaman era pencerahan di Eropa, zaman modern di Eropa, itu juga semuanya, hampir semuanya, kemudian melakukan proses kritik terhadap negara. Bagaimana sebetulnya negara yang ideal? Bagaimana sebetulnya negara ini bisa memberikan proses kemakmuran dan kejahteraan kepada rakyatnya itu? Jadi fokusnya itu adalah pada negara. Fokusnya pada negara. Yang kedua, pendekatan yang kedua ini, yang pendekatan yang agak terbaru, ini muncul pada tahun 1950-an, 1960-an, yang kita kenal sebagai pendekatan biofioral, atau pendekatan perilaku. Nanti sedikit saya jelaskan. Pendekatan biofioral ini sebenarnya mengkritik, mengkritik pendekatan-pendekatan sebelumnya yang hanya melakukan fokus pada state, pada negara, pada pemerintahan. Pendekatan ini kemudian lebih memandang bahwa kalau kita bicara tentang entes kekuasaan, maka kita akan bicara tentang sebuah sistem. Maka kita akan bicara berkaitan dengan sebuah sistem. Dan sistem itu kemudian bisa diukur. Biofioral dalam konteks ilmu politik itu juga sangat terpengaruh dengan ilmu-ilmu esakta. Sangat terpengaruh dengan ilmu-ilmu esakta. Kalau dalam bahasa metodologi itu sangat terpengaruh dari ilmu metode kuantitatif. Jadi di sini kemudian muncul konteks sistem politik, muncul kemudian konteks perilaku memilih, muncul konteks misalnya survei politik, survei perilaku. Muncul konteks-konteks yang kemudian mendefinisikan bahwa politik itu seperti ibarat sebuah mesin. Dan manusia itu kemudian dilogikakan seperti dalam ternak kutip, sebuah obyek benda, sebagaimana benda-benda yang kemudian dipelajari dalam ilmu-ilmu esakta. Ini dalam konteks bihavioral. Toko-tokonya yang sangat bekal pasti ya. Yang ketiga adalah pos bihavioral. Jadi ini juga sangat dipengaruhi. Halo, ini saya kok, ano ya Mbak? Beri pun Pak. Saya ini, Pak masuk di link YouTube-nya ini, Kak. Gimana ini? Saya enggak bisa share screen jadinya, gimana? Oke, oke, oke. Oke, di stop dulu share screen-nya, lalu di share ulang lagi. Kak Putri. Sudah ini, sudah. Oke, oke. Waktu saya kurang berapa menit, Pak Wilson? Masih ada 25 menit, Pak. Karena kita mulai lebih awal. Selesainya di 8.45. Oke. Masih ada waktu, Pak. Nah, pendekatan yang ketiga ini sebetulnya pendekatan kritik terhadap apa yang kita kenal sebagai pendekatan perilaku tadi ya. Jadi munculnya kemudian pos bihavioral ini sebenarnya hampir sama dengan kalau kita bicara dalam konteks ilmu di sosiologi itu, munculnya teori-teori yang kemudian mengkritik modernisme. Kalau di Jerman, misalnya ada teori kritis, ada fenomenologi. Kalau di Perancis, misalnya ada pos modern gitu, tokoh-tokoh Perancis ya, kayak Foucault dan sebagainya. Bodila dan sebagainya itu. Kalau di Inggris, ada studi-studi berkaitan dengan culture studies ya, studi-studi tentang budaya. Perancis ya itu sebetulnya hampir berjalan ya, hampir berjalan bersamaan dengan kalau di ilmu politik ada konteks pos bihavioral. Jadi, ini pendekatannya sebenarnya berasumsi bahwa politik itu tidak hanya seperti mesin, sebagaimana yang disampaikan dalam konteks di pendekatan perilaku. Yang pertama adalah pendekatan tradisional ya, ini mungkin saya sekilas saja ya, sekilas-sekilas saja. Kita tahu bersama bahwa sejarah ilmu politik itu masih senantiasa berbicara berkaitan dengan secara Yunani kuno ya. Kalau kita tokoh-tokoh besarnya, di dalam banyak buku, kita akan bicara tentang filosof-filosof Yunani kuno, Socrates, Plato, Washington, dan sebagainya, yang kemudian mengilami pemikiran-pemikiran pasca Yunani kuno itu. Nah, di peradaban yang lain, ada juga sebetulnya misalnya di India ya, ada kitab Dharma Sastra, di Cina juga ada Confucius, di Arab juga ada, ada kitab Almawardi, kitabnya Mokadimah Ibn Khaldun yang juga sudah banyak diterjemahkan di Indonesia ya. Di abad ke-13 misalnya di Indonesia juga ada negara kertakama gitu ya. Dan ada tradisi-tradisi di Eropa yang sangat panjang ya, dan tokoh-tokohnya sangat banyak, dari mulai abad pertengahan, abad pencerahan, sampai ingin abad modern di Eropa ya. Di Eropa. Sampai dari awal misalnya munculnya manacarta di Inggris, sampai kemudian munculnya tokoh-tokoh misalnya, sampai di akhir ya di era modern munculnya Hegel dan munculnya Kalmak, itu sedemikian sangat banyak yang hampir semuanya mereka berbicara juga bagaimana sebetulnya di dalam masa periodik pendekatan tradisionalis itu sebetulnya berbicara bagaimana sebuah negara itu menjadi negara yang idealis. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh negara? Tugas negara itu apa sih? Tujuan negara itu apa gitu? Kalau filsafat Yunani puno mengatakan bahwa tujuan negara itu pasti untuk mencapai kebaikan bersama. Dan itu yang kemudian menginspirasi para ilmuwan-ilmuwan politik setelah itu, dan kemudian mengkonseksualisasikan dengan apa yang terjadi, apa suasana apa yang terjadi dalam masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya masyarakat yang ada di Eropa, di atas pertengahan, yang memang di situ ada dua dominasi yang sangat besar, misalnya dominasi raja dan juga dominasi gereja. Di dunia Arab, di era-era tahun peska tahun 1100-1200, itu banyak masa-masa kekalifan yang juga banyak dominasi-dominasi raja. Demikian juga di Indonesia, di Kerajaan Majapahit. Kemudian juga di Cina, di India, dan sebagainya. Ilmu politik secara lebih komprehensif kemudian mulai ditata dan juga mulai muncul di abad 18-19 di Austria dan Perancis. Tapi juga ilmu politik dalam konteks ini, ilmu politik yang dipengaruhi oleh ilmu hukum dan negara. Jadi memang ilmu-ilmu di awal dari ilmu politik itu sangat kental dengan nilai-nilai hukum. Kalau kita bicara misalnya, Mbak Putri juga di UNER itu kan para pendiri, banyak pendiri yang di Fisip UNER itu juga berasal dari ilmu hukum. Banyak pesan dari ilmu. Seperti misalnya Prof. Sotanyo, beliau mungkin tidak puas di hukum, tidak puas di fakultas hukum, dan kemudian mencoba mencari, mengembara pengembaraan dalam sebuah ilmu, itu mencari sebuah ilmu yang lebih fleksibel dan antara kutip. Bukan hanya berkaitan dengan aturan-aturan seperti ini. Pada saat itu ilmu politik juga dipengaruhi oleh filsafat moral. Pasti kalau kita bicara tentang filsafat moral, kita akan bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian muncul di Perancis, di Inggris, kemudian di Amerika Serikat, dan kemudian di Amerika Serikat lah, pada tahun 1964, memberikan political science, proses pelenggabakaan ilmu politik kemudian muncul pada tahun 1948 yang PBB melahirkan sebuah buku yang dikenal sebagai kontemporari political science. Dalam buku ini ada empat bidang ilmu politik yang kemudian disepakati. Yang pertama adalah teori politik, yang kedua adalah lembaga-lembaga politik. Kalau di Indonesia, seperti lembaga-lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga politik juga membahas tentang partai politik, dan yang terakhir berkaitan dengan hubungan internasional. Jadi kalau kita bicara tentang lembaga politik partai, kita akan banyak berbicara tentang konteks bagaimana lembaga politik itu dipandang sebagai sebuah sistem politik. Ini sedikit menegaskan, beberapa tradisi-tradisi pemikiran dalam lembaga politik itu ada tradisi klasik. Tradisi bagaimana sebetulnya lembaga politik itu sangat berkaitan dengan tujuan negara. Bagaimana sebuah keadilan itu ditegakkan? Bagaimana sebuah kebaikan bersama itu kemudian dimunculkan dalam sebuah society, dalam sebuah masyarakat? Nah, tradisi-tradisi ini kemudian masih teruskan juga dalam abad pertengahan. Kalau di dalam abad pertengahan memang ada konteks relasi antara ilmu politik dengan religi atau dengan agama. Apakah negara itu kemudian harus bersinggungan dengan negara? Ataukah negara itu kemudian harus berpisah dari agama? Apakah agama itu kemudian menginspirasi dalam konteks politik dalam sebuah negara? Dan ataukah kemudian negara itu berpisah dalam konteks politik? Jadi istilah negara agama atau negara sekuler banyak muncul di konteks perjubatan di sini. Sampai kemudian muncul dalam tradisi abad pencerahan yang kemudian ini juga dalam proses melawan tradisi-tradisi di Eropa. Bagaimana kerajaan-kerajaan di Eropa itu dalam ternyata kutip mendominasi masyarakat di Eropa. Ternyata itu benar-benar banyak dikritik oleh Majiavelli, Tomasmo, John Locke, Montesquieu, G.J.Resu. Montesquieu kemudian menciptakan tentang bagaimana kemudian ada distribusi kekuasaan dalam sebuah negara. G.J.Resu kemudian mengatakan bahwa negara itu terbentuk karena harus ada sebuah kontrak sosial. negara kemudian, konteks politik kemudian dihadapan dalam tradisi yang modern. Dalam tradisi yang modern ini adalah ketika masyarakat di Eropa sudah mengalami fase industrialisasi. Jadi kekuatan-kekuatan di Eropa bukan hanya dari kerajaan, bukan hanya dari kerajaan, bukan hanya dari gereja pada saat itu, tapi juga dari industri. Jadi muncullah kemudian sebuah mekanisme hubungan industrial yang muncul di abad Eropa pada tahun 1700-an, sampai 1800-an, sampai 1900-an. Pendekatan yang berkaitan dengan negara tadi kemudian direvisi oleh pendekatan biofioral, pendekatan perilaku. Dan ini saya yakin sudah sangat-sangat terkenal. Bagian dari David Aston ini sudah sangat terkenal sekali dalam konteks kalau kita bicara berkaitan dengan pengantar ilmu politik. Jadi si David Aston itu, karena dia sangat terpengaruh dengan metode kuantitatif, sangat terpengaruh dengan keilmuan empiris, bahwa ilmu itu harus nyata, fakta, bebas nilai, objektif, sebagainya. Kalau kita bicara tentang metode kuantitatif itu, maka David Aston mengibaratkan bahwa kalau kita bicara politik itu, kita tidak usah bicara ruwet-ruwet tentang bagaimana bagaimana pendapat sebelumnya tadi di dalam majab atau pendekatan tradisional. Tapi sebetulnya kalau kita bicara ilmu politik, maka sebetulnya bisa kita sederhanakan. Kalau proses politik itu masih hanya ada tiga. Jadi mengibaratkan proses politik atau proses dalam konteks bernegara itu seperti mesin. Ada input, ada masukan, kemudian ada proses, ada luaran atau hasil. Teori sistem ini menjadi teori yang sampai saat ini, walaupun banyak dikritik, tapi juga masih terus dipakai. Si David Aston mengatakan bahwa sistem politik juga demikian. Sistem politik itu ada input, ada tuntutan dapur. dukungan. Dan kemudian ketika ada tuntutan, ada demo, ada masukan-masukan dari masyarakat, kemudian masuk dalam sebuah sistem politik. Sistem politik itu kalau dalam konteks modus skill, ada tiga. Ada yudikatif, ada registratif, ada eskubit. Kemudian di sini kemudian diolah, namanya dalam sebuah kotak namanya black box. Black box ini kemudian memunculkan sebuah keputusan untuk dijalankan. Karena waktunya sudah agak tepatnya saya akan cepat aja. Si Gabriel Alman lebih menjelaskan ya bagaimana sebetulnya black box atau proses dalam sistem politik itu dijalankan. lebih mendefinisikan ya kalau proses itu kemudian ada ekstraksi, ada sediskusi, ada regulasi simbol, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada dampak ya, ada dampaknya secara lingkungan ya, ada dampak secara lingkungan, baik itu berdampak secara domestik maupun berdampak secara internasional. Nah, yang terakhir saudara-saudara semuanya, saya mungkin ingin sedikit banyak yang membahas berkaitan dengan ini ya. Pendekatan pertama tadi memfokuskan diri kepada pendekatan berbasis negara ya, berbasis pemerintahan. Pendekatan yang kedua, yang dia memandang lebih dari sekedar negara, jadi memandang seperti mesin, memandang sebagai sebuah sistem ya, bahwa dalam sebuah sistem itu bukan hanya negara, tapi di situ juga ada input, ada masukan-masukan dari masyarakat. Nah, pendekatan yang ketiga ini sebetulnya adalah pendekatan yang kemudian melakukan kritik terhadap apa yang terjadi dalam pendekatan yang kedua tadi. Bahwa kalau kita bicara dengan politik, maka kita sebetulnya tidak bisa membicarakan politik itu seperti membicarakan seperti mesin, atau membicarakan politik itu seperti membicarakan sebuah benda, atau sebuah obyek gitu ya, yang kemudian dapat hanya bisa dikuantifikasikan, hanya diilmiahkan dalam bentuk angka-angka gitu. Nah, kemudian muncul lah kemudian apa yang dikenal sebagai pendekatan posbiofioral. Pendekatan ini sangat luar biasa, sampai hari ini sebetulnya, kalau saya memandang ya, dan saya melihat ya, dan saya sedikit banyak membaca buku-buku yang ada, sebetulnya masih banyak, masih bisa dimasukkan dalam pendekatan posbiofioral ya. Tokoh-tokohnya juga yang sangat terkenal, kalau di Indonesia ya, saya juga sangat takjub ya, saya satu, saya membaca bukunya Pak Almarhum, Bapak Dr. Arief Budiman ya, beliau juga salah satu profesor yang ada di UKWS ini, dan menginspirasi dari berbagai macam ilmu-menungguan setelah beliau ini, kemudian untuk melakukan proses kritik ya, proses kritik ketika sebuah proses negara, sebuah proses politik itu dibaratkan menjadi sebuah mesin. Dalam bahasa Ordu Baru ya, sebuah mesin itu dikatakan atau disimbolkan dengan nama developmentalism, atau disebut dengan pembangunan. Jadi kalau misalnya, secara sederhana misalnya, kalau misalnya pembangunan itu terlaksanakan pada hari ini, A, kemudian ditambah pembangunan, B, maka satu ditambah satu, maka nanti kemungkinan juga hasilnya sangat selamakan dengan dua. Dalam bahasa Pak Arto pada zaman dahulu, bahwa tujuan membangun akhir kita adalah akan menuju sebuah masyarakat tinggal landas dan sebagainya. Nah ini kemudian dikritik oleh para ilmu-menungguan dalam konteks pendekatan ini, dalam konteks pendekatan ini. Toko-toko besar di dunia, seperti Andergo Durfang, terus juga Cardoso, dan sebagainya, itu juga banyak menginspirasi para ilmu-menungguan di Indonesia untuk melakukan kritik. Setiap proses dalam ternak kutip, formalisasi kehidupan berpolitik yang ada dalam sebuah negara itu. Walaupun formalisasi kehidupan politik dalam sebuah negara itu pasti sampai sekarang juga dijalankan. Sistem politik itu sampai sekarang juga dijalankan. Tetapi yang dikritik oleh para tokoh-tokoh ini adalah sebuah efek atau sebuah akibat negatif dari sebuah proses-proses dalam ternak kutip, permesanan politik. Politik dianggap sebagai sebuah mesin yang kemudian menciptakan manusia itu hampir dalam ternak kutip, hampir sama dengan mesin-mesin itu. Nah, pendekatan ini sebetulnya juga selaras dan sejalan dengan, tadi yang di awal saya sebutkan, tentang pendekatan-pendekatan di ilmu sosial yang lain, di ilmu sosiologi, tentang posmodernisme, tentang teori kritis, tentang fenomenologi, tentang culture status yang secara umum memang dalam satu rumpun untuk melakukan proses kritik terhadap proses formalisasi politik atau proses menjadikan politik sebagaimana mesin seperti yang dianggap dalam pendekatan di sistem politik. Secara umum, saudara-saudara semuanya, bahwa apa sebetulnya yang menjadi inti dari posbiofialisme ini adalah yang pertama adalah sebetulnya pendekatan ini pengen kembali kepada isu-isu humanisme, pengen kembali kepada isu-isu kemanusiaan. Yang ini sebetulnya pengen back to peradaban Yunani, back to peradaban Yunani lagi. Yang di peradaban Yunani itu kemudian mensyaratkan bahwa manusia itu harus adil berada manusia yang lain, bahwa tujuan politik itu adalah untuk mencapai sebuah kebaikan. Sebetulnya yang diharapkan dalam konteks pendekatan ini adalah juga kembali kepada isu-isu kemanusiaan. Isu-isu kemanusiaan, bahwa kalau kita bicara tentang politik, maka kita tidak hanya bicara tentang negara. Kita tidak hanya bicara tentang sistem dalam sebuah negara itu, tetapi kita juga harus berbicara tentang orangnya, tentang society-nya. cara pandang, cara pandang yang ketiga ini memang cara pandang lebih kepada konteks human, kepada konteks self, kepada konteks diri manusianya, itu dalam artian bahwa diri manusia itu berinteraksi dengan diri manusia yang lain, karena kita belajar tentang ilmu sosial. Nah, isu si humanisme yang saat ini lagi juga dibahas dalam konteks kelemahan politik atau teori-teori politik yang kontemporer yang misalnya berkaitan dengan isu-isu tentang keadilan, isu-isu tentang kesejahteraan, isu-isu tentang kesejahteraan. Kekuasaan negara atau sesuatu asis politik itu menyebar ke masyarakat. Masyarakat juga bisa berkuasa. Kekuasaan terpusat menuju pada proses desentralisasi. pembahasan-pembahasan politik dari pembahasan yang sangat makro pembahasan-pembahasan yang sangat makro menurut pembahasan yang lebih mikro. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan dalam skala yang kecil itu menjadi isu-isu yang menarik. Misalnya pada hari ini setelah munculnya dalam konteks politik kebijakan misalnya kalau kita melihat dalam konteks disahkannya undang-undang desa pada tahun 2014 kemarin itu menandaskan bahwa isu-isu tentang desa bagaimana sebuah desa yang dibangun bagaimana sebuah desa direncanakan bagaimana sebuah desa itu bisa memberikan harapan kepada masyarakat bagaimana sebuah desa itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak serta-merta harus pergi ke kota sebagaimana yang sering dulu dilakukan oleh manusia-manusia di Indonesia terutama itu kemudian dijalankan. desa kemudian menjadi sebuah senter. Desa menjadi sebuah senternya. Isu-isu kecil-kecil seperti ini menjadi isu-isu yang menarik yang pada hari ini juga dikaji dan dibahas oleh para ilmuwan-ilmuwan politik. Isu yang berkaitan dengan desentralisasi saya kira juga sudah relevan. kita di Indonesia kita di Indonesia sudah melaksanakan desentralisasi utonomi daerah sejauh era reformasi kita dimulai kalau tidak salah implementasinya sejak tahun 2001 untuk implementasi proses utonomi daerah yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir adalah pembahasan di perspektif atau peningkatan yang ketiga ini adalah bahwa politik itu harus berpihak. ilmu itu sebetulnya harus berpihak. Ilmu itu tidak boleh dalam penerang kutip kalau bahasanya agak kaku dalam bahasa-bahasa para ilmuwan fenomenologi itu ilmu itu tidak boleh objektif kata mereka. Ilmu itu harus subjektif. Ilmu itu harus subjektif karena apa? Karena manusia adalah sebagai subjekt. Terus subjekt manusia itu apa ya? Karena manusia itu punya diri yang dia memang harus sama dengan manusia yang lain. maka ilmu itu kata ilmuwan dalam perspektif ini juga harus berpihak kepada manusia semuanya termasuk di dalamnya adalah kaum masyarakat yang tertindas. Jadi munculnya konteks keilmuwan dalam konteks konsekuensi tentang developmentalism dependensi teori dari ketergantungan Wilford State itu sebetulnya juga muncul dalam konteks ini Wilford State itu sebetulnya adalah sebuah proses perpaduan antara konteks ideologisasi yang ada di kapitalisme dengan sosialisme. Negara-negara modern yang ada di Eropa kemudian mulai memandang bahwa kita tidak hanya bisa melakukan terus membangunan secara terus-menu seperti ini tapi kita juga berpihak bagaimana sebetulnya masyarakat yang ada di Eropa itu kemudian dimanusiakan sebagai manusia dalam konteks Wilford State untuk menuju masyarakat yang sejahtera masyarakat yang ada. Terakhir Bapak Ibu dan para mahasiswa semuanya beberapa isu-isu terkini yang saya melihat dalam bukunya Colin Farelli ini dan juga buku-buku yang lain memang hampir sama jadi isu-isu terkini dalam teori politik itu dia tidak secara langsung membicarakan tentang negara tetapi dia bicara tentang apa misalnya berkaitan dengan egalitarian liberalisme jadi liberal berkaitan dengan bagaimana persepsi negara terhadap kaum difabel orang-orang cacat kaum difabel itu kemudian diberikan hak yang sama terhadap dibandingkan masyarakat yang lain dalam proses pelayanan publik yang kedua misalnya isu-isu tentang keadilan isu-isu tentang keadilan isu-isu tentang kesejahteraan saya kira isu-isu tentang seperti ini masih sangat relevan dan banyak sekali dibicarakan dalam ilmuwan politik kesetaraan gender atau fenomenisme demokrasi yang tidak liberal demokrasi deliberatif demokrasi yang tidak liberal mungkin apa ya definisi secara sederhana seperti yang kita rasakan pada hari ini demokrasi sebagaimana musyawarah mufakat yang terakhir adalah pembahasan atau isu-isu yang berkaitan dengan multikultur kebinekaan dalam konteks kita di Indonesia demikian Pak Wilson materi yang pernah saya sampaikan masih kurang 2 menit terima kasih atas semuanya dan perhatiannya saya kembalikan lagi kepada moderator terima kasih terima kasih Dr. Agus Wahyudih untuk pemotorannya yang luar biasa beliau menjelaskan perkembangan teori politik dari era Yunani kuno hingga perkembangan teori politik terkini baik sebelum kita lanjut ke pembicaraan kedua kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Maskub Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terima kasih Pak sudah hadir dalam webinar kami pada pagi hari ini baik kita lanjut ke topik kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Royke Robert Sianinia tapi di UKSW ini kami sudah terbiasa menyapa beliau dengan Om Roy nah Om Roy ini menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Pertanian UKSW jadi beliau ini Sarjana Pertanian S1 lalu S2 dan S3 dalam bidang Studi Pembangunan diselesaikan di program Pasca Sarjana Studi Pembangunan UKSW dan saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Om Roy akan menyampaikan materinya dengan topik memaknai hadirnya media sosial dalam perkembangan teori politik dan saya ingat Om Roy ini menulis disertasi yang menurut saya topik yang termasuk langkah karena beliau menulis perlawanan masyarakat daya terhadap pertambangan dengan memanfaatkan ruang virtual nah ini dari pengalaman penelitian disertasi beliau hari ini beliau bicara juga terkait dengan ruang virtual yaitu memaknai hadirnya media sosial dalam perkembangan teori politik silakan Om Roy dan seperti biasa 5 menit sebelum waktu berakhir saya akan meningatkan silakan Om Roy terima kasih Pak Wison Pak Agus dan Pak dari KPU Kabupaten Semparang terima kasih sudah dukung kami juga Mbak Putri dan Mbak Wison sebagai pimpinan saya ucapkan terima kasih jadi saya akan singkat saja Pak Wison saya boleh share screen ya silakan Om nah saya pikir karena secara teoretik saya pikir nanti Pak Agus pasti bicarakan kalau saya berpikir yang lebih luas saja yang lebih aktual saja nah ini kebetulan mahasiswa kita ini dari ada ada ilmu komunikasi ada sosiologi ada HI ya kalau tidak salah ada tiga program studi lalu ada juga dari fakultas ekonomi ada dari beberapa program studi ya Pak Wison ya karena ini matakulai universitas lalu saya ambil aja yang terkini tentang bagaimana hadirnya media sosial dalam konteks perkembangan diri politik jadi kadang-kadang nanti saya bicara tentang satu partai politik bukan saya yang jadi pendukung ya tapi ini jadi kasus saja saya ambil nah teman-teman aduh kalau nggak bisa jalan ya Mbak Wison Mas Winson nggak bisa jalan saya punya oke Mbak Rizky atau Kak Putri tolong yang pegang ini dibuatin dulu Kak ya coba di-share ulang lagi Om karena yang kawal sum ini Mbak Rizky sama Kak Putri oke sudah jalan sudah jalan ya thank you nah sebenarnya pertanyaan yang sederhana saya mengajak karena teman-teman ini mahasiswa baru saya ingin mengatakan ada satu persoalan pokok yang biasanya kita selalu ngomong misalnya bagaimana media sosial itu dalam tanda kutip kita bicara dalam konteks ruangan publik virtual jadi ada sesuatu yang terjadi di media sosial sehingga paling tidak dia mampu mempengaruhi perkembangan teori politik tadi sejarah teori politik Pak Agus terima kasih sudah menjelaskan secara baik jadi saya pikir itu sangat penting lalu masa kekinian kita mulai ngomong tentang pentingnya media sosial nah pertanyaan ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman jadi kita bicara tentang ruang publik virtual harapannya adalah kita melihat apa sih kemudian pengaruh ruang publik virtual ini di dalam konteks perkembangan teori politik saya lanjut saja nah kalau saya bicara ruang publik virtual sederhana saja teman-teman ini yang kemudian dalam disertasi saya selalu dipakai untuk melakukan apa yang sebut dengan perjuangan politik nah saya meneliti tentang bagaimana perjuangan politik masyarakat adat yang sekarang masih dipersoalkan dan undang-undang tentang masyarakat adat juga masih dipersoalkan dan belum terselesaikan itu adalah perjuangan politik dari teman-teman masyarakat adat nah menarik kemudian bagaimana mereka menggunakan ruang publik virtual dalam rangka memperjuangkan politiknya nah secara teoretik saja sederhana saja saya ingin menyampaikan bahwa di ruang publik virtual orang mulai dari cerita-cerita pengalaman individu jadi kalau saya waktu meneliti saya katakan dengan teman-teman masyarakat ada dayak di sana ceritamu bagaimana sehingga kami kalian bisa mengembangkan perjuangan melalui ruang publik virtual dimulai dulu dengan SMS kemudian mereka lari ke WA lalu Facebook lalu mereka bercerita saja tentang pengalaman pengalaman mereka hadapi seperti apa itu yang kemudian mereka membentuk kelompok oke kelompok-kelompok itu lalu membentuk apa yang disebut dengan grup di ruang maya ya untuk membangun komunikasi modal jadi kemudian menjadi blok dalam bahasa-bahasa komunikasi politik namanya blok lalu semua orang bebas bicara semua orang bebas berwacana nah itu yang kemudian menjadi satu serata dalam ilmu sosial disebut dengan kelompok sosial lalu mereka disebut biasanya disebut dengan netizen atau bloggers ini adalah kelompok sosial yang kemudian sering mengirimkan simbol-simbol melalui pesan elektronik tentu isinya adalah tangkapan bisa saja hujatan bisa saja semacam penolakan sehingga kemudian konflik 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 nyata itu sudah pindah ke konflik-konflik virtual jadi kajian kita sekarang lebih banyak melihat bagaimana konflik-konflik terjadi di ruang virtual jadi istilah saya ini terjadi perang di dunia nyata kasar dan keras itu hampir sama terjadi di ruang-ruang publik virtual nah pengalaman ini kemudian kalau kita lihat dalam kajian-kajian teori-teori komunikasi politik ruang-ruang publik virtual ini ternyata mampu menjadi wadah untuk memperjuangkan politik sampai dalam tanda kutip meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa nah saya ambil kasus saja saya tidak mengkaji lebih jauh tetapi saya ambil saja kasus contoh adalah runtuhnya kekuasaan regim Husni Mubarak di Mesir itu semua gara-gara yang namanya ruang publik virtual nah teman-teman ini ada satu tulisan menarik ini ada di internet tulisan dari Rosie tentang bagaimana saya berkelas di dunia mayanya menarik tulisannya walaupun ini 2010 ini jurnalnya bagus teman-teman saya ambil saja di internet Anda bisa mengakses karena ada ini dan saya kira tulisan ini cukup bagus sebagai rujukan bagaimana kita memahami konflik-konflik yang terjadi di ruang publik virtual jadi sekarang konteks kekinian teori politik konflik-konflik politik sudah tidak bisa lihat lagi dalam konteks dunia nyata tetapi di dunia virtual nah ini yang kemudian menjadi satu daya tarik untuk kita mendiskusikan oke saya lanjut lagi nah oke saya mengambil pikirannya Bu Zapan Ibu Mediam Budi Arjo ya tentang teori politik misalnya jadi sudah dijelaskan paling tidak kalau kita bicara teori berarti kita bicara tentang sebuah generalisasi dari sebuah abstraksi terhadap satu fenomena ya jadi membuat generalisasi dari satu fenomena yang tentu dituntun oleh apa yang disebut dengan konsep ya apa yang disebut dengan konsep jadi kalau kita bicara teori politik kita bicara konsep tadi Pak Agus sudah menjelaskan kekuasaan bicara tentang negara kemudian bicara tentang distribusi minggu yang lalu bicara tentang pengambilan keputusan itu adalah konsep-konsep dalam teori-teori politik yang kemudian kita gunakan sehingga dengan konsep itu tentu mempermudah kita ya walaupun konsep itu abstrak tapi mempermudah kita untuk bagaimana konsep itu menggiring kita mendiskusikan atau mendeskripsikan atau membicarakan ya tentang fakta-fakta yang terjadi di masyarakat nah memang kadang-kadang seperti saya saya orang adalah tipe-tipe peneliti kualitatif jadi saya lebih suka mencermati fakta-fakta empirik lalu saya tarik ke atas gitu dalam kasus seperti ini misalnya pendekatan saya sangat kualitatif gitu ya jadi oke saya coba melihat fakta-fakta itu lalu kemudian saya melihat dalam konteks apa sih fakta itu terjadi terkait dengan tujuan dari kegiatan politik misalnya apa tujuan sesungguhnya yang terjadi dengan fakta-fakta itu dalam pemahaman tujuan dari kegiatan politik lalu bagaimana mereka mencapai cara-cara apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut lalu yang lain yang paling penting adalah situasi politik pada saat itu seperti apa hingga mereka kemudian kita bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang muncul kemungkinan-kemungkinan yang mereka lakukan dan terakhir tentu ada konsep yang namanya teori politik menurut Meri Mudi Arjota adalah soal kewajiban ini kan nanti kita bicara soal moral nilai dan sebagainya jadi fakta itu dibungkus ya dengan satu pemahaman terhadap bahasan kita apa tujuan dari misalnya nanti cerita tentang bagaimana fakta tentang PSI saya akan cerita tentang itu bagaimana kemudian dia mengkritik Anies tentang kebijakan tentang formula E dan sebagainya nah ini teori politik sangat membantu kita untuk melihat fakta-fakta ini tentu dengan menjawab apa tujuannya cara-caranya bagaimana kemungkinan dan kebutuhan seperti apa dalam konteks situasi politik itu lalu apa apa yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi akibat dari tujuan-tujuan itu itu teman-teman saya membaca bukunya Miriam Budi Harjo lalu saya coba kemas menjadi satu pemahaman secara ringkas seperti ini lalu juga kalau saya baca bukunya Thomas ya Jane King Thomas itu tentang teori politik kemudian dia merumuskan tentang pentingnya dasar atau moral dari perilaku politik nah tadi ada bicara tentang teori perilaku disampaikan oleh Pak Agus tadi lalu teori itu sangat penting untuk bagaimana menjadi alat tools of analysis menjadi alat analisis untuk memutus fenomena-fenomena yang terjadi jadi kadang-kadang kita lihat fakta tentu kita lihat dari aspek terlalu pikiran kita muncul dari aspek normal dan moral normal atau moral terhadap perilaku para elit politik disilain juga teori politik sangat membantu kita untuk melihat bagaimana fenomena-fenomena itu yang terjadi seperti apa hingga harapan kita dengan pemahaman tujuan dari kegiatan politik kita pahami dari satu fenomena itu cara-cara mereka seperti apa lalu bagaimana situasi politiknya lalu bagaimana kewajiban sangat mempermudah kita untuk melihat aspek pada kajian-kajian normal atau moral dan juga kajian-kajian untuk melakukan analisis terhadap satu fenomena nah bukunya ini saya pikir cukup menarik walaupun sederhana itu hampir sama juga dengan bukunya Menembudi Arjo tetapi menarik kita pakai waktu studi saya di S3 ini Thomas punya ini menjadi keajuan penting bagaimana kemudian masyarakat bisa merumuskan tujuan-tujuan cara-cara mereka teorinya sangat baik itu yang saya lihat lalu saya lanjutkan nah lalu kemudian apa yang disebut dengan ruang public virtual nah ini biasanya dalam teori disebut dengan ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial karena dibuat dan sekarang itu menjadi kebutuhan kita setiap hari jadi orang kalau nggak pakai HP susah sekarang tapi bagus dia nggak punya uang daripada HP-nya nggak bunyi gitu ya jadi bagus dia beli pulsa mungkin daripada dia beli makan karena itu menjadi satu kebutuhan sehari-hari karena itu sesuatu yang penting untuk kita amati di dalam kerangka memahami perkembangan teori politik nah ada ciri-ciri penting dari ruang public virtual teman-teman pertama adalah identitas aktor-aktor sosial terus munyi dibalik tanda nah biasanya pakai meme lah pakai kode inilah pakai gambar inilah semua orang boleh dia memenyumyikan identitas yang kedua ruang publik ini menarik karena isu-isu politik itu tersebar dengan cepat menjangkau penerimaan yang amat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu Anda bisa membayangkan kasus 212 kalau kita potret dari kasus ruang publik virtual itu menarik dalam waktu singkat mereka buat demo puluhan ribu mungkin sampai jutaan ya kalau tidak salah waktu demo 212 itu menarik itu ternyata peran ruang publik virtual sangat penting ya itu yang kedua lalu yang ketiga masyarakat kemudian diarahkan untuk mengembangkan hidup melalui di jaring nah lalu kemudian memunculkan kelompok-kelompok sosial politik baru jadi sekarang aktor-aktor politik pun menggunakan yang namanya media sosial ini atau ruang publik virtual jadi perdebatan ganjar dengan puan itu kan karena permainnya di media sosial jadi kalau saya nonton di instagram saja bagaimana ganjar dan puan itu bermain itu satu kajian menarik ya jadi puan gayanya dengan backgroundnya seorang ketua DPR yang selalu berada pada posisi elite politik karena selalu mendapingi presiden sementara ganjar dengan gayanya orang yang memang hidup di masyarakat dia bilang Wong Deso konsep dia di dalam pembangunan di Jawa Tengah jadi dia main sepeda dia kunjungin rumah makan dan tempat-tempat makan masyarakat UMKM yang kecil-kecil dia menegur orang di pinggir jalan itulah gaya ganjar ini satu satu gambaran satu deskripsi yang menarik jadi bagaimana kemudian tadi ya teori-teori politik terkait dengan perilaku politik atau tadi pendekatan behavior itu menarik jadi antara ketua DPR RI dengan seorang gubernur nah ini kan tampilan yang paling menarik dengan background yang berbeda jadi ini satu satu fenomena menarik dalam konteks kekinian nah mereka ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok sosial politik baru ya jadi ada 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 safe for ganjar ada for oke ada banyak sekali dan ini semua bermain di ruang public virtual jadi teman-teman kita tidak bisa lagi menyampingkan ruang public virtual dalam konteks bagaimana perkembangan teori politik ini harus menjadi bagian kita di dalam analisis karena itu secara spesifik saya menjelaskan pentingnya ruang public virtual oke lalu saya mengatakan ada dilema politik saya sebut ada tadi tadi konsep kekuasaan disampaikan secara teoretik disampaikan Pak Agus tadi saya punya istilah ada anatomi tiga ruang kekuasaan saya sebut itu nah kalau teman-teman lihat ini ada buku menarik dari Murai tentang bagaimana otonomi negara nah di Murai itu diceritakan bagaimana ruang kekuasaan itu bermain jadi di ruang kekuasaan itu ada kerjasama dan ada konflik jadi kalau kita lihat di dalam ruang public virtual itu ada dua hal ruang di satu di di public virtual itu satu ruang kekuasaan terkait dengan kerjasama satu ruang kekuasaan terkait dengan konflik itu selalu dia terpisah jadi kalau di ruang public virtual kita mudah yang memisahkan konflik-konflik itu dan kerjasama seperti apa jadi kalau kita bikin WA Group disitu tentu kita akan tahu peta-petanya seperti apa nah mengapa itu terjadi karena saya katakan ini pentingnya kemudian teknologi internet yang kemudian membuat ruang public baru jadi itu yang kemudian dengan tiga otonomi kekuasaan lalu kita bicara tentang di sisi satu masyarakat sipil kita harus bicara tentang masyarakat sipil kita harus bicara negara atau pemerintah dan kita bicara juga tentang kekuatan ekonomi nah ini tiga ruang kekuasaan anatomi tiga ruang kekuasaan ini yang kemudian dimainkan kalau mau enak membacanya baca buku anatomi negara dalam konteks pemikiran yang murah ini menarik saya kira nah ini yang kemudian saya pakai di dalam memahami bagaimana dilema politik di dalam konteks anatomi tiga ruang kekuasaan minta maaf ini konsepnya saya tulis saja menurut versi saya anatomi tiga ruang kekuasaan ini memang belum saya selesaikan bukunya tetapi menarik oke lalu nah ini cerita oke cerita indah saya dapat di WA saya buka saja ya mungkin ini hanya satu menit pun tidak sampai teman-teman dengarkan suaranya yang gak kedengaran bentar bentar iya kak gak kedengaran kak suaranya enggak kedengaran mak belum 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 ya ya belum juga ya belum om coba di play ulang om om videonya barunya bisa ya sudah gak gak kedengaran om gambarnya gerak suaranya yang gak ada belum kedengaran belum belum om oke sudah gak apa-apa jadi begini teman-teman ini cerita video ini saya dapat di Instagram terkait dengan pernyataan Ketua Umum PSI tentang hak interpretasi terkait anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tentang formula E lalu di dalam video ini Ketua PSI mengajak bagaimana kemudian masyarakat diajak untuk kita melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui satu apa mulai jadi apa mulai satu model uang fit lawanan nah karena pengalaman mereka tentang lem Ibon itu yang mereka berhasil lalu saya menemukan satu konsep dari penjelasan Ketua PSI ini terkait dengan gerakan politik menyelamatkan uang negara nah nah ini petisinya ini petisinya teman-teman nah ini petisinya petisinya Oke Itu teman-teman Kita di media sosial Jadi saya menangkap bagaimana gerakan politik Menyelamatkan uang negara Ceritanya dari Lem Aibon hingga Permula E 2022 Nanti seperti apa Itu yang lagi mereka ingin selamatkan Karena ada 1 triliun ya untuk kegiatan itu Saya tidak membahas Tetapi dari sisi aspek politik kita bisa lihat Banyak mana keajian ontologisnya Kayak apa Kajian epistemologinya bagaimana Lalu kajian ekstologinya seperti apa Ini yang mungkin kita lihat Perkembangan ini menjadi Sesuatu hal yang menarik dalam konteks teori Teori politik Saya lanjutnya Nah oke Kalau saya bicara gerakan politik secara singkat Jadi kalau kita lihat konteks partai politik Seperti PSI Sebenarnya mereka memainkan Taktik Untuk mencoba mendengar Berbagai aspirasi masyarakat Jakarta ya Yang tidak menyukai Oke Berarti mereka punya kemampuan untuk bagaimana melakukan survei Jadi partai politik betul-betul berperan mendengar aspirasi masyarakat Mana yang mereka tidak sukai Dengan cara seperti itu mereka Oke Membangun kesadaran masyarakat melalui Apa upaya mereka dengan menggunakan media sosial Nah pada akhirnya mereka mengutuk gerakan bersama Jadi gerakan bersama untuk mengejar tujuan yang sama Oke Lalu muncul istilahnya aksi politik atau disebut dengan gerakan politik Ini penting teman-teman Karena kita mau lihat lima konsep tadi ya Bagaimana negara Tadi disampaikan oleh Pak Agus Bagaimana kekuasaan itu bermain Bagaimana decision making itu ada Bagaimana kebijakan umum itu dibuat Bagaimana pembagian atau distribusi itu dilakukan Ini kajian penting dalam memahami teori politik Jadi kalau kita bicara teori kita bicara tentang negara Kita bicara tentang kekuasaan Kita bicara tentang pengambilan keputusan Kita bicara tentang kerjakan umum Kita bicara tentang pembagian atau distribusi Nah ini kan menarik ini Karena pemahaman seperti itu Anies menjadi satu serangan yang prinsip dari PSI Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial Terutama Instagram Mana klik saja PSI itu bagaimana Dari ketua umumnya Sampai ketua teman-teman di DPRDKI itu Mengkritik kebijakan-bijakan yang dilakukan oleh Anies Nah lalu dari segi teori politik Seperti apa? Nah kita bicara tentang bagaimana pengelolaan negara Kita bicara tentang bagaimana pengelolaan kekuasaan Kita bicara apakah pengambilan keputusan Itu berpihak kepada masyarakat Tadi yang dikatakan oleh Pak Agus Ini soal bagaimana tanggung jawab moral Elit politik terhadap persoalan-persoalan bangsa ini Di tengah pandemi ini kok Mau membangun yang namanya permula E dan sebagainya Itu penting teman-teman dalam konteks teriap politik Saya lanjut saja Lalu oke Istilah saya gerakan menyelamatkan uang negara ini menjadi menarik Tugas kita adalah mempertanyakan Seberapa jauh normal atau moral Dari penyelenggaraan negara ini Ini bagaimana nih? Lalu bagaimana kita lihat fenomena-fenomena Yang terjadi terkait dengan Jelasan politik uang ini Jadi kejolak antara PDIP dan PSI Yang kemudian menerang tangan ini Lalu ada anggota dewan yang di luar Dari dua partai itu Maunya juga ikut tangan-tangan Tapi oleh dua partai politik itu Dilarang Jadi itu yang kemudian tadi Bagaimana David Eston Terkait dengan sistem politik itu Bermain tadi dijelaskan oleh Pak Agus Jadi antara input, output, dan pros ini Bermain Di dalam konteks seperti ini Menarik bagi saya Sehingga Oke Saya berharap teman-teman Tadi ada beberapa buku Bisa membaca Supaya pada akhirnya Tugas Anda Tugas Anda yang paling penting adalah Bagaimana membangun ruang Negosiasi kepentingan Antara kelompok dalam Ruang virtual Tanpa dibatasi ruang dan waktu Silahkan Anda Memberi komentar secara kritis Anda mendukung atau tidak mendukung Disitulah letak Anda Jadi kalau mau ditanya Nah ini diskusi kita ke depan Seperti itu Lalu posisi negara Seperti apa Posisi rakyat Seperti apa Lalu dalam dalam kutip Kekuasaan yang Berbasis ekonomi Itu kayak apa Yang saya sebut dengan Anatomi Tiga kekuasaan tadi Itu menarik Di dalam konteks Namanya kajian tentang Kasusnya misalnya Seperti Lem Ibon Dan formula E Nah ini satu fakta Imbirik saja Saya katakan Saya orang Sangat kualitatif Jadi sangat Melihat fakta Sebagai sesuatu Yang penting Untuk kita Lihat Kita generalisasikan Tentu kita butuh teori Teori ini sangat Membantu kita Tadi saya sebut Paling tidak kita bicara Tentang bagaimana Pengelolaan negara Pengelolaan kekuasaan Pengelolaan pengambilan Pekutusan Pengelolaan dalam Kebijakan umum Pengelolaan tentang Pendistribusian Seperti apa Saya pikir Itu Pak Wison Saya tidak akan bicara banyak Saya ingin diskusi saja Jadi Saya cukup Seperti 4 jam Pak Wison Paling tidak Saya mau Adai teman-teman Supaya nanti Kita akan Kuliah lanjut Saya kira Kasus-kasus itu Menarik untuk Membantu Anda Memahami Seluruh Pembicaraan kita Tentang ilmu politik Terima kasih Pak Wison Saya kembalikan Terima kasih Dr. Royke Roberts Yanenia Yang berupaya Menjelaskan Dari perspektif Teori politik Bahwa Dunia maya Sesungguhnya Adalah dunia nyata Dan Ruang Publik Virtual Merupakan Arena politik Baru Dalam relasi Masyarakat Dan negara Oke Saya juga ingin Mengucapkan Selamat datang Kepada Dr. Umbu Tagela Beliau Salah satu Dosen senior Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UKSW Selatiga Oke Rekan-rekan Peserta webinar Sekalian Sekarang kita masuk Pada sesi diskusi Tanya jawab Dan Sebagaimana yang Saya sudah tulis Di kolom chat Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Secara langsung Open mic Tolong gunakan Fiturize hand Biar saya tahu Siapa yang akan bertanya Secara langsung Singkat Padat jelas Dan ditujukan Kepada siapa Jangan lupa Menyebutkan nama Dan asal institusi Atau teman-teman Bisa menulis juga Di kolom chat Polanya sama Pertanyaannya Singkat padat jelas To the point Ditujukan ke siapa Dan jangan lupa Asal institusinya Beserta nama Silahkan teman-teman Saya buka ruang Untuk kita Berdiskusi Silahkan Kalau belum ada Mungkin saya yang Mencoba untuk Menggunakan Kekuasaan moderator Sudah ada dari Kalimantan Di kolom chat Pak Untung Sidupa Ini beliau Di Pontianak Mahasiswa S2 Studi Pemangunan Angkatan 2021 Pak Untung Sidupa Ini bertanya Bagaimana Pandangan Kedua narasumber Tentang isu-isu Pedesaan Yang jangkauan Virtualnya terbatas Nah Silahkan ini Siapa yang mau Mulai respon duluan Karena tadi Pak Agus Yang presentasi pertama Maka sekarang Om Roy dulu Yang jawab Nanti baru ke Pak Agus Monggo Om Roy Ini dari Pontianak Silahkan Pak Untung Terima kasih Pak Untung Ini saya tidak tahu Pontianak Jadi Pak Untung Saya juga lagi berpikir Bagaimana Membangun desa digital Saya lagi Uji coba model Di mana Di Cima Telang Jadi Pak Untung Silahkan kita diskusi Jadi digital itu Sudah menjadi bagian Tidak bisa Tidak Tidak bisa Ya sekarang Apalagi dalam Konteks pandemik ini Digital itu Segala-galanya Dalam konteks Politik juga Kita tidak bisa Lagi membangun Kesadaran masyarakat Dengan kita Cuma omong Kita bisa Menggunakan Semua konsep Digital ini Menjadi menarik Jadi kalau Pak Untung Mau nanti Kita diskusi Lebih detail Tentang Bagaimana desa Digital Pak Pak Untung Jadi Bagaimana kita Mendesain desa Digital itu Saya kira Lagi Lagi uji coba Dengan satu Kepala desa Di Kabupaten Mudang Itu desa Pucung Renjo Kami lagi Mendesain Kerjasama Dengan Desa itu Kalau Pak Untung Nanti satu kali Kita diskusi Catat aja Nomor ini Lalu kita diskusi Tetapi Yang paling penting Dalam konteks Teori politik Itu Saya senang Karena Kepala desa Mau membuka diri Untuk mendapat kritik Jadi di dalam Digital Digital Desa digital Itu kita Pingin Pak Desa Transparan Dengan anggaran Pak Desa Transparan Dengan perencanaan RPJMDES Harus dipaparkan Pak Desa Harus transparan Dengan APBDES Jadi memang Secara politik Masyarakat Kemudian Diajak Memang ini Bermain sistem Dan masyarakat Di Jemak Gelang Ini sudah sampai Di tingkat RW Jadi Kuceng Rejo Sudah setiap RW Sudah punya apa Punya apa Namanya Wilson Untuk menyebarkan Apa itu Jaringan Jadi setiap RW Sudah ada Nah sekarang Pak RWnet RPRWnet Seperti itu Lalu sekarang Pak Desa Pingin mendesain Tentang bagaimana itu Sampai di tingkat RP Lalu Kalau di Pucung Rejo Tinggal kita pakai KTP saja Masukkan Nomor dan apa Sebagainya Pelayanan sudah Jadi satu Di situ Tinggal mereka Mengisi Jadi tidak lagi Harus tertap muka Memang butuh investasi Tapi itu Saya kira Dalam konteks Perkembangan Sosial Politik Desa Menarik Dan itu Uji cobanya Menurut saya Itu keuntung Ini hanya pengalaman Keuntung Saya tidak Saya tidak lagi Mau bertiuri Karena itu Harus kita jalankan Tapi kalau kita Quater dari segi teoretik Itu fenomena Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi menarik Mungkin itu jawaban Saya Terima kasih Om Roy Sebelum kita ke Pak Agus Saya ingin menyapa juga Pak Umbu Manggana Beliau ini Berpengalaman Sebagai pimpinan DPRD Di Kabupaten Sumbat Timur Sekarang Posisinya Sebagai Citizen Senior Di Sumbat Timur Yang Sedang studi lanjut Di program Studi S3 Studi Pembangunan Oke Terima kasih Pak Umbu Manggana Dari Wai Ngapu Sumbat Timur Sudah join hari ini Kita lanjut ke Pak Agus Silahkan Pak Agus Untuk meresok Untung Silahkan Pak Agus Baik Terima kasih Pak Wilson Dan juga Pak Dekan Pak Roy Menjawab dari Pertanyaan Pak Untung Sidupa Berkaitan dengan Isu-isu Persisaan Virtual Dalam konteks Ini saya kira Sangat relevan Yang sudah saya Bicarakan di awal Bahwa Kalau kita bicara Tentang teori politik Kita bicara tentang Tiga pendekatan Pendekatan terakhir Tentang post-pio-pioral Itu kan Saya memasukkan Ada konteks Di situ Tentang Apa yang disebut dengan Demokrasi deliberatif Jadi Dalam konteks Demokrasi deliberatif Itu pasti Tokohnya adalah Kita kenal Sebagai Habermas Kalau kita Belajar Tentang Sosial Kita akan Tahu Tentang Siapa Habermas Yang Kemudian Membuat Sebuah buku Tentang Spirator Ruang Dari sini Mungkin Saya akan Tarik Bahwa Sebetulnya Isu-isu Tentang Pedesaan Isu-isu Tentang Digitalisasi Dalam konteks Politik Itu juga Isu-isu Yang sangat menarik Di dalam Poin pendekatan Yang ketiga Di pos Pio Feral Sebetulnya Isu-isu Ini juga Sudah ditampung Bahwa politik Itu tidak hanya Berbicara dalam konteks Yang sangat besar Dalam konteks Yang sangat Pusat Yang ada di Jakarta Tetapi Politik Itu juga Berbicara Dalam konteks Yang mungkin Kekuasaan Dengan Skala Mikro Ya ini Di desa Jadi Bagaimana Sebetulnya Tadi saya Sampaikan Di awal Bahwa desa Ini juga Harus Senter Ini Sudah Diakomodasi Oleh pemerintah Indonesia Dengan Menerbitkan Undang-undang Tentang Desa Dan juga Mengembalikan Ya Mengembalikan Desa Ini Sebagaimana Dalam berakut Ya Lokal Di Jeniu Yang ada Di desa Atau Di budaya Masing-masing Mungkin Desa Di Jawa Berbeda Dengan Desa Yang Di Kalimantan Desa Di Kalimantan Berbeda Dengan Desa Di Sumbawa Desa Di Sumbawa Berbeda Dengan Desa Di Papua Dan Sebagian Ini 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 Upaya Pemerintah Juga Untuk Melakukan Sebuah Proses Welfare Dalam Proses Meningkatkan Desa Pertanyaan Yang ada Di Desa Pertanyaan Bagaimana Tentang Proses Digitalisasi Di Isu Pemerintah Sebetulnya Pemerintah Sudah Sudah Mulai Melakukan Dan Mengimplementasikan Kebijakan Kebijakan Yang Berenketan Dengan Itu Dan Juga Baik Dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Kabupaten Sampai Pemerintah Desa Termasuk Juga Kalau Kita Bicara Tadi Apa yang Sampaikan Oleh Pak Rega Tentang Trilogi Tadi Dalam Konteks Politik Tadi Ada Pemerintah Ada Negara Ada Masyarakat Maka Kita Melihat Juga Dari Sisi Masyarakat Sudah Sudah Mulai Bergerak Untuk Menuju Kesana Jadi Misalnya Munculnya Kalau Beberapa Kali Saya Berdiskusi Dengan Para Aktivis Di Berdesaan Misalnya Mulai Munculnya Open Sosial Jadi Aplikasi Yang Bersifat Umum Yang Disitu Bertujuan Untuk Meningkatkan Citra Desa Meningkatkan Opini Ada Di Desa Dan Meningkatkan Publikasi Ada Desa Misalnya Itu SID Sistem Informasi Desa Jadi Ini Open Sosial Yang Saya Kira Sampai Hari Ini Sudah Dibangun Para Aktivis Yang Ada Di Desa Di Sombor Indonesia Untuk Bagaimana Open Sosial Ini Bagaimana Aplikasi Ini Bisa Membantu Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Daya Publisitas Sehingga Masyarakat Di Luar Desa Mengetahui Potensi Potensi Yang Ada Desa Itu Dan Ketika Masyarakat Mengetahui Potensi Potensi Ada Desa Itu Nantinya Ada Konteks Pastinya Ada Transaksi Secara Ekonomi Misalnya Desa Itu Memiliki Memiliki Potensi Wisata Desa Desa Wisata Atau Wisata Desa Ini Nantinya Akan Bisa Dipublikasikan Di Dalam Konteks Di Website Di SID Bagaimana Misalnya Berkaitan Dengan Desa Desa Yang Berada Di Perdalaman Di Luar Jawa Dan Ini Memang Satu Problem Saya Kira Memang Saat Ini Lagi Diselesaikan Oleh Pemerintah Tentang Konektivitas Konektivitas Internet Menjadi Satu Kunci Bagaimana Agar Proses Informasi Bisa Berjalan Lebih Cepat Sekarang Proses Informasi Sudah Lebih Cepat Dengan Masyarakat Bisa Menggunakan Handphone Yang Berbasis Android Atau Berbasis Iphone Sepertinya Itu Dengan Disitu Kemudian Masyarakat Bisa Membeli Informasi Informasi Tapi Itu Juga Akan Kesulitan Jika Misalnya Dalam Sebuah Desa Ini Tidak Ada Daya Dukung Internet Misalnya Tidak Ada Tower Atau Tidak Ada Pembangkit Internet Pemerataan 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 Kestaraan Itu Menjadi Salah Isu Juga Yang Saat Ini Lagi Dibagas Pak Jokowi Periode Yang Kedua Bagaimana Pak Jokowi Membangun Laut Pak Jokowi Juga Membangun Dari Pinggir Membangun Indonesia Dari Papua Isu-isu Itu Yang Sebetulnya Hari Ini Sudah Digencarkan Oleh Pemerintah Kita Dan Semoga Kedepannya Indonesia Akan Lebih Baik Lagi Termasuk Juga Daya Dukung Internet Yang Disa Luar Terima Terima Kasih Pak Agus Kita Sudah Punya Tiga Orang Yang Akan Bertanya Secara Langsung Dengan No Pernik Yang Pertama Herman Lalu Dilanjutkan Ke Yordan Dan Kemudian Ke Aberlar Silahkan Herman Dulu Silahkan Herman Halo Kesempatan Yang Dibukan Pagi Saya Pertanyaan Saya Herman Loces Dukulalan Dari Program Studi Hubungan Internasional UKSW Pertanyaan Saya Ini Ditujukan Untuk Pak Roy Yang Pertama Ampukah Ruang Publik Virtual Ini Menjawab Semua Masalah Politik Yang Terjadi Di Negara Ini Dan Kemudian Bagaimana Cara Penyesuaian Masyarakat Dalam Menghadapi Ruang Publik Virtual Ini Dan Kemudian Sikap Pemerintah Seperti Apa Demikian Pertanyaan Saya Terima Kasih Terima Kasih Herman Kita Lanjut Ke Penanyaan Kedua Jordan Silahkan Jordan Saya Jordan Pascal Laluyan Program Studi Saya Hubungan Internasional Dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Saya Ingin Bertanya Kepada Pak Agus Bayudi Saya Baca Bukunya Tan Malaka Yang Berjudul Parlemen Atau Soviet Dikatakan Bahwa Dikata Pengantar Tan Malaka Berpendapat Bahwa Republik Dalam Pikiran Tan Malaka Tidak Menganut Sistem Trias Politika Tapi Baiknya Dikelola Oleh Sebu Organisasi Pertanyaan Saya Efektif Sistem Trias Politika Demikian Pertanyaan Saya Terima Kasih Terima Kasih Jordan Kita Lanjut Ke Aber Lart Evan Silahkan Terima 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 Saya ingin Pertanyaan Pak Om Roy Saya Pertanyaan Bahwa Tadi yang Om Roy Sempat Singgung Yaitu Tindakan Partai-partai Untuk Mendukung Menolaknya Formula E Karena Dinilai Belum Terlalu Dibutuhkan Dan Tidak Sesuai Keadaan Yang Sedang Berlangsung Nah Apa pendapat Om Roy Sendiri Terhadap Tindakan Yang Dilakukan oleh Partai-partai Yang kontradiksi Dengan Apa yang Mereka Suarakan Seperti yang Kita Dengar Baru-baru ini Yang ramai Yaitu Baliho Untuk Menyambut Fieldpress 2024 Nah Itu kan Agak Kontradiksi Dengan Apa yang Mereka Suarakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Sedangkan Pada masa Pandemi Mereka Sudah Mulai Mereka Mulai Gerakan Yang Namanya Bisa dibilang Kampanye Untuk Fieldpress 2024 Terima kasih Oke Terima kasih Ada dua pertanyaan Untuk Om Roy Dan satu Untuk Pak Agus Monggo Pak Agus dulu Nanti baru kita ke Om Roy Silahkan Pak Agus Baik Terima kasih Pak Wilson Menjawab pertanyaan Dari Mas Yurjan Mas Yurjan Tadi dari HI Yang bertanya Tentang Organisasi Dalam konteks Tan Malaka Tan Malaka Ini salah satu Pemikir Indonesia Berasal dari Minang Buku beliau Yang memang Sangat terkenal Adalah Madilog Materialisme Dialektika Dan Logika Jadi Saya menganggap Beliau itu Seorang filsafat Seorang filosof Yang sangat Luar biasa Ada di Indonesia Walaupun Di akhir kehidupannya Juga tidak ada Orang yang tahu Apakah beliau mati Di diri Atau beliau mati Di mana Kita juga Sekarang Kuburan beliau Juga Masih Masih penuh Perdebatan Nah Tetapi Saya melihat Bahwa Apa yang Tadi Mas Yang sampaikan Tentang organisasi Dalam konteks Di Bukunya Tan Malangkai Apakah itu Memungkinkan Sebetulnya Kalau kita melihat Secara lebih Lebih Dalam Kalau kita melihat Perjalanan Dalam masyarakat Di Eropa Apa yang Dikritik oleh Para pemikir Pemikir Politik Itu Juga Mereka Mengkritik Organisasi Sebetulnya Kalau pada Zaman dahulu Di zaman Yunani Puno Berhadapan Berhadapan Yang ada Di dunia Berhadapan Yang ada Di Arab Berhadapan Yang ada Di Eropa Berhadapan Yang ada Di Mesir Berhadapan Yang ada Di Cina Di India Relasi Kuasa Antara Orang Yang menguasai Dan orang Yang dikuasa Itu Sering Disimbolkan Antara Raja Dengan Kalau saya Mendefinisikan Sebetulnya Raja Itu Dalam Sebuah Organisasi Suka Karena Di dalam Raja Itu Ada Struktur Ada Penasihat Raja Ada Bagian Sepertinya Nah Kritik-kritik Dari Para Tentu Itulah Yang Kemudian Menyebabkan Muncullah Pada Zaman Contek Modest Q Yang Kemudian Memunculkan Fias Politika Tentang Bagaimana Sebetulnya Sebuah Proses Kekuasaan Itu Tidak Hanya Dimiliki Oleh Raja Tetapi Juga Harus Dipisahkan Jadi Harus Terpisah Mana Kekuasaan Yang Dia Bergerak Konteks Membuat Peraturan Mana Kekuasaan Yang Dia Bergerak Dalam Konteks Memutuskan Peraturan Itu Dan Juga Mana Dalam Kekuasaan Itu Yang Dia Memang Menghakimi Dalam Konteks Peraturan Peraturan Itu Nah Pemikiran Di Trias Politika Ini Sampai Sekarang Saya kira Masih Sangat Relevan Dan Diaplikasikan Hampir Di Seluruh Negara Di Dunia Ini Yang 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 Paham Demokrasi Nah Pertanyaannya Apakah Sistem Organisasinya Tan Malaka Ini Masih Memungkinkan Kalau Menurut Saya Lebih Baik Kita Menggunakan Sistem Trias Politika Ini Dibanding Apa Yang Disebut oleh Tan Malaka Sebagai Organisasi Karena Lebih Spesifik Lebih Definitif Dan Juga Sebuah Teori Jadi Sebuah Teori Selalu Beratakan Dengan Fakta Tadi Apakah Dari Menyampaikan Bahwa Memang Teori Itu Sebagaimana Dalam Buku Ilmu Politik Berasal Dari Fenomena Dan Fakta Fakta Ketika Teori Itu Digapatkan Dari Sebuah Abstraksi Dari Fakta Itu Konsep Konsep Kalau Dalam Bahasa Kualitas Mungkin Juga Turunkan Jadi Sebuah Variable Variable Parameter Variable Itu Kemudian Diujikan Lagi Dalam Konteks Di Lapangan Trias Trias Politika Ini Sudah Diujikan Di Berbagai Macam Bentuk Proses Politika Di Dunia Ini Dan Saya Kira Trias Politika Masih Sangat Relevan Bila Dibanding Dengan Apa Yang Dispor Organisasi Dalam Kontekan Malaga Demikian Pak Wilson Terima kasih Pak Agus Kita Lanjut Ke Om Roy Silahkan Om Roy Iya Pak Wilson Oke Saya Mulai Dari Tindakan Partai Nah Teman-teman Kalau kita Lihat Fenomena Tadi Saya Katakan PDV Dan PSI Menandatangani Apa Komitmen Untuk Melakukan Dalam Tanda Kutip Investment Terhadap Pak Anies Bawisdan Karena Mengeluarkan Dana Yang Dalam Tanda Kutip Cukup Besar Sementara Partai-partai Lain Itu Tidak Mendukung Walaupun Elit Politik Di Partai-partai Di luar Berdua Partai Itu Ingin Juga Menandatangani Nah Kita Tidak Bisa Mempersoalkan Ini Pilihan Jadi Di dalam Teori Politik Kita Tinggal Melihat Dari Segi Apa Ya Muatan Moral Dan Nilai Yang Seharusnya Ada Di Elit Politik Ini Kan Pilihan Pilihan Itu Jadi Kita Juga Tidak Mungkin Sebagai Pengamah Politik Kita Tidak Mungkin Juga Untuk Memaksakan Tapi Secara Teoritik Kita Lihat Sebenarnya Di Partai-partai Ini Yang Membela Rakyat Dalam Tanda Kutip Siapa Sesungguhnya Kan Bisa Dilihat Dari Tadi Yang Dikatakan Pak Agus Tentang Pendekatan Berlaku Politik Itu Seperti Apa Panggilan Mereka Seperti Apa Nah Ya Sebagai Teori Politik Kita Cuma Wadah Itu Nah Kalau Kita Mau Bersikap Kita Akan Katakan Oke Secara Teoritik Harusnya Dalam Tanda Kutip Pengelola Negara Penguasa Negara Kekuasaan Yang Diberikan Rakyat Kepada Siapa Orang Sebagai Aktor Itu Harusnya Kembali Ke Rakyat Itu Sendiri Karena Rakyat Itu Yang Punya Kekuasaan Tapi Kenyata Itu Soal Pilihan Jadi Itu Tidak Bisa Bahwa Pada Dasarnya Negara Ini Ada Karena Ada Rakyat Ada Presiden Karena Ada Rakyat Yang Memilih Ini Persoalan Kita Kan Dari Oleh Dan Untuk Rakyat Ini Menjadi Problem Di Indonesia Ini Kebanyakan Pilihannya Lalu Rakyat Sapa Ini Tergantung Jadi Sapa Menolak Sapa Tidak Tergantung Konstituen Sapa Itu Dalam Di Politi Lihat Ini Mereka Menolak Kenapa Dalam Konteks DKI Siapa Mereka Kan Berhitung Ujung Ujung Nya Kan Menghitung Nanti 2024 Saya Terpilih Atau Tidak Ini Pertimbangan Politik Menjadi Utama Jadi Soal Pihak Partai Menentukan Lalu Elit Politik Berbeda Atau Bagaimana Itu Soal Kita Melihat Dari Sudut Pandang Mana Jadi Kalau Tadi Ada Banyak Pendekatan Yang Dijelaskan Pak Agus Itu Dulu Yang Pertama Yang Soal Itu Dapat Ditar Tentang Perbedaan Itu Jadi Itu Pilihan Kita Lalu Kedua Tentang Apakah Ruang Public Virtual Merupakan Alternatif Begini Teman-teman Pengalaman Saya Suatu Meneliti Itu Di Satu Wilayah Itu Perangnya Orang Dayak Bukan Dengan Indonesia Bukan Dengan Perusahaan Indonesia Tapi Perusahaan Multinasional Kita Kalau Ngomong Ruang Public Virtual Itu High And Step Negara Tidak Hadir Di Ruang Public Virtual Ya Itu Negara Gak Mungkin Hadir Orang Mau Bicara Apa Asal Tidak Menginggung Siapa Saja Dan Orang Merasa Tidak Terjamal Dia Boleh Aja Ngomong Di Minta Maaf Di Ruang Public Virtual Makin Makin Boleh Asal Dia Tidak Menyugung Satu Orang Yang Orang Berterima Ini Orang Dan Jadi Disitu Negara Tidak Hadir Walaupun Negara Coba Hadir Dengan Undang IT Negara Coba Hadir Di Ruang Itu Dengan Mencoba Mengatur Itu Terutama Undang IT Menyelamatkan Simbol Negara Yang Presiden Kalau Dimaki Itu Intinya Cuma Disitu Yang Dikatakan Tetapi Ruang Public Virtual Tidak Ada Negara Di Sana Jadi Waktu Saya Katakan Dengan Teman Teman Di Mana Di Masyarakat Adetai Waktu Melawan Namanya Perusahaan Dari Australia Jadi Itu Perusahaan Idomur Kencana Itu Ini Gak Mungkin Laut Negara Karena Kalau Kita Laut Negara Kita Berada Penasung Dengan Dunia Nyata Yang Kita Hadapi Adalah Polisi Brimo Pakai M16 Kita Pasti Kalah Gak Ada Gunanya Kita Melawan Itu Dunia Nyata Kita Pakai Dunia Maya Kita Pakai Yang Namanya Tempat Saham Kita Pakai Perusahaan Saham Ternyata Ada Etika Bisnis Tetap Kembali Ke Etika Bisnis Kembali Kepada Soal Moral Dan Nilain Bagaimana Kita Dorong Para Pemilik Modal Ini Dia Sadar Modalnya Itu Bermasalah Karena Membuat Orang Daya Itu Menderita Kita Buat Itu Kita Bikin Skema Kita Bikin Video Kita Bikin Video Kampanye Seperti Apa Supaya Perusahaan Itu Dianggap Jelek Apa Yang Terjadi Selama Hampir Dua Tahun Kita Lakukan Itu Dengan Melakukan Video Kampanye Pada Airnya Apa Teman Itu Perusahaannya Turun Turun Sampai Airnya Dekolet Itu Negara Tidak Hadir Ruang Public Virtual Tidak Hadir Negara Negara Nggak Mungkin Hadir Disitu Nggak Mungkin Jadi Sekarang Kita Sudah Ngomong Apalagi Dalam Konteks Internasional Kita Bicara Tentang Yang Namanya Negara Negara Global Jadi Tidak Lagi Bisa Diskat Kat Oleh Batas Batas Wilayah Atau Bounder Yang Menurut Saya Sudah Lewat Dengan Media Sosial Kita Sudah Tidak Bicara Lagi Batas Batas Negara Semua Orang Boleh Ngomong Nih Sekarang Kita Yang Menunggu Amerika Punya Keputusan Malam Ini Kalau Tidak Sala Jam Kemudian Dia Menurunkan Suku Saab Suku Bunga Itu Menarik Dia Akan Mempengaruhi Semua Persoalan Global Itu Hanya Bisa Terjadi Karena Ada Yang Ruang Pabit Virtual Supaya Kita Bisa Nonton Kalau Tidak Tahu Tiap Hari Saya Mengamati Bagaimana Berlaku Partai Demokrat Di Amerika Ini Yang Katanya Suka Perang Ini Menarik Nanti Kita Lihat Keputusan Bank Central Amerika Seperti Apa Bagaimana Kemudian Ekonomi Dunia Akan Berpengaruh Ini Kan Soal Pertimbangan Politik Itu Teman Teman Jadi Uang Pabit Virtual Ini Sangat Menarik Di Dalam Konteks Politik Politik Internasional Kita Tidak Lagi Tapi Ingat Yang Dikatakan Pak Agust Sejarah Ilmu Politik Penting Dipahami Dengan Baik Karena Sejarah Itu Yang Menjembatai Teori Perkembangan Politik Mengapa Itu Muncul Itu Penting Supaya Menjadi Dasar Kita Untuk Melakukan Atau Mencermati Perkembangan Dari Teori Politik Mungkin Bahasanya Begitu Semoga Tidak Terlalu Tinggi Terima kasih Saya Kembalikan Terima Kasih Om Roy Kita Juga Punya Dua Pertanyaan Lagi Di Kolom Chat Yang Pertama Dari Pak Umbo Manggana Ini Citizen Senior Di Sumba Timur Pak Umbo Bertanya Ini Kelihatannya Bila Ingin Pandangan Dari Dua Narasumber Dari Om Roy Dan Pak Agus Bila Bertanya Apakah Kasus Penganyian Mohamad KC Sebagai Tersangka Penisahan Agama Merupakan Suatu Pertanda Bahwa Akan Ada Pemanfaatan Politik Identitas Dalam Pemilu Atau Pilkada Tahun 2024 Yang Kandatang Kemudian Dari Yosua Yosua Bertanya Kepada Pak Agus Ya Yosua Dari Progdi Hubungan Internasional UKSW Yosua Bertanya Bagaimana Cara Negara Adidaya Atau Negara Berkuasa Mempengaruhi Negara Berkembang Untuk Berkoalisi Dengan Mereka Dalam Konteks Politik Hubungan Internasional Mungkin Pak Roy Dulu Ya Merespon Baru Ke Pak Agus Silahkan Pak Roy Teman-teman Kita Ngomong Politik Indonesia Ini Sesuatu Yang Sudah Tidak Tabu Lagi Sudah Lebih Terbuka Sudah Lebih Transparan Nah Yang Menarik Dalam Konteks Kac Ini Saya Tidak Tahu Ini Berhubungan Dengan General Apa General Jenderal Apa Air Jen Air Jen Tapi Dia punya Perspektif Jadi Lain Dia Mencoba Mencapur Adukan Antara Kepenting Dia Sebagai Sebagai Orang Yang Orang Yang Menjaga Keamanan Negara Dengan Perspektif Panggilan Hatinya Sebagai Orang Yang Beragama Nah Itu Memang Teman-teman Ini Dua hal Kita Jadi Susah Satu Bicara Tentang Nanti Peradilan Peradilan Tentang Polisi Jadi Itu Peradilan Tapi Sisi Peradilan Peradilan Tentang Identitas Ini Jadi Pada Dasarnya Saya Tidak Tahu Surat Terbukanya Menarik Sebenarnya Saya Tidak Mengamati Lebih Jauh Tetapi Dua hal Kita Bisa Nonton Dia Larinya Kemana Nanti Pilihan Pilihannya Kemana Tetapi Jujur Karena Ini Bintang Dua Saya Pikir Persoalannya Tidak Akan Lama Dia Akan Hilang Di Publik Kita Tunggu Saja Saya Percaya Karena Dia Punya Pertimbangan Namanya Bintang Dua Tidak Bodoh Ya Teman Teman Dia Pasti Punya Jaringan Mendalang Sekali Mengapa Dia Melakukan Itu Itu Penting Sekali Saya Tidak Tidak Mengamati Karena Saya Tidak Mengamati Pengamat Politik Militer Ya Atau Politik Polisi Dan Saya Bukan Pengamati Tetapi Saya Yakin Tindakan Itu Tentu Dengan Satu Pertimbangan Mendalam Saya Tidak Berani Komen Banyak Tetapi Dua Pendekatan Kita Sampakai Di Satu Sisi Dia Adalah Orang Yang Berbintang Luar Tentu Dengan Pertimbangan Itu Pertimbangan Militer Yang Ini Kan Dua Hal Yang Menarik Nah Mau Kemana Kita Lihat Perkembangannya Karena Ini Baru Muncul Di Permukaan Saya Belum Lihat Waktu Kami Mendengar Di Metro TV Atau Di Kompas TV Tentang Dua Hal Ini Itu Saja Yang Dimunculkan Opininya Jadi Pada Engger Ruang Pabrik Virtual Yang Memunculkan Opini Nah Saya Mengamati Opini Yang Muncul Tidak Terlalu Mendalam Di Dalam Konteks Ruang Pabrik Virtual Kemudian Orang Berpendapat Biasa Dia Juga Bintang Ruang Wajar Saja Dilakukan Ada Yang Juga Bilang Ini Sudah Tidak Manusia Nah Tapi Saya Belum Melihat Juga Komnas Ham Belum Berbicara Lebih Jauh Nanti Kita Lihat Dari Sisi Itu Jadi Saya Tidak Cukup Banyak Memahami Latar Belakang General Tapi Paling Selanjut Ke Agus Dulu Karena Ada Dua Pertanyaan Sebenarnya Dari Yosua Dan Juga Dari Pak Umbu Silahkan Pak Agus Terima Kasih Om Wilson Menjawab Pertanyaan Dari Pak Umbu Manggana Saya Menjawab Secara Teoretik Karena Memang Membahas Berkaitan Dengan Teori Politik Jadi Saya Kembalikan Lagi Kalau Kita Melihat Dari Perspektif Post Prilaku Tadi Bahwa Kita Melihat Kulturya Bagaimana Kebinekaan Di Indonesia Ini Senantiasa Terus Di Uji Dan Saya Kira Memang Ini Menjadi Sebuah Penting Apakah Ini Berkaitan Dengan Pemilu Tahun 2004 Saya Kira Pasti Dan Saya Sudah Pendapat Dengan Pandekan Bahwa Memang Apa Yang Dilakukan Pak Irjen Napoleon Itu Sesuatu Yang Disengaja Memang Saya Melihat Ada Tes Air Yang Kemudian Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Memancing Bagaimana Sikap Dari Masyarakat Dalam Terakutif Saya Menyampaikan Minoritas Majoritas Masyarakat Minoritas Kristen Terhadap Persepsinya Terhadap Kasus Ini Seperti Apa Apakah Masyarakat Ini Terpancing Apa Reaksinya Seperti Apa Sebetulnya Umpan Dari Pemerintah Dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Pas Pastinya Memang Dalam Kerangka Politik Untuk Menuju Pemiru Tahun 2024 Pertanyaan Saya Apakah Misalnya Reaksi Ini Akan Menjadi Sebuah Gerakan Politik Ini Kita Tunggu Sebetulnya Karena Kalau Kita Melihat Dalam Kasus Yang Lain Dalam Kontek Kita Sudah Banyak Belajar Di Jakarta Misalnya Kasus Ahok Di Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Juga Menjadi Sebuah Proses Gerakan Gerakan Politik Yang Waktu Itu Demikian Sangat Mas Dilakukan Oleh Umat Agama Tentu Apakah Ini Juga Akan Menjadi Sebuah Reaksi Seperti Itu Kita Perlu Kita Tunggu Tapi Dalam Konteks Salah Satu Kajian Dalam Ilmu Politik Kondomber Adalah Keadilan Bagaimana Proses Keadilannya Terus Terus Dekatkan Dan Ini Menurut Saya Bagaimana Proses Pengadilan Selanjutnya Ini Dalam Konteks Relasi Antara Pak MGJ Ini Dengan Pak Irjen Itu Dalam Hal Ini Negara Kita Negara Hukum Jadinya Kita Tunggu Bagaimana Proses Hukum Dikelasan Dengan Seadil Adil Dan Seobjektif Mungkin Bagaimana Keputusannya Nanti Dan Reaksi Dari Masyarakat Ini Sebetulnya Ditunggu Pemerintah Seberapa Besar Sebetulnya Masyarakat Melakukan Reaksi Itu Kalau Reaksinya Sangat Besar Dalam Proses Kalau Kita Melihat Dalam Konteks Filsafah Hegel Antara Tesa Antitesa Ini Sebuah Tesa Dari Pemerintah Tidak Menuduh Pemerintah Melakukan Ini Tapi Pemerintah Melakukan Sebuah Tes Kepada Masyarakat Melalui Ini Tes Sebuah Tesa Antitesanya Adalah Reaksi Dari Masyarakat Dan Nanti Tesanya Seperti Apa Yang Nantinya Akan Kita Tunggu Dalam Beberapa Hari Beberapa Minggu Kedepan Demikian Dan Jawaban Saya Jadi Pasti Ini Berkaitan Dalam konteks Teori Berkaitan Dengan Post Pertanyaan Yang Kedua Tadi Adalah Dari Mas Josua Berkaitan Dengan Bagaimana Cara Negara Didaya Atau Negara Berkuasa Mempengaruhi Negara Yang Berkembang Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Teori Post Perilaku Kita Akan Bicara Berkaitan Tentang Isu Tentang Developmentalism Isu Tentang Ketergantungan Atau Depensi Ketergantungan Yang Ditetuskan Oleh Cardoso Oleh Oleh Juga Oleh Tokon Indonesia Oleh Pak Ardudiman Itu Juga Sangat Relevan Untuk Membicarakan Ini Bahwa Memang Salah satu Cara Negara Adidaya Menguasai Negara Lain Pasti Dengan Melakukan Proses Ketergantungan Proses Ketergantungan Yang Paling Utama Itu Proses Ketergantungan Ekonomi Disinilah Ada Kontek Ekonomi Politik Jadi Sepuluh Negara Kemudian Diberikan Negara Dikuasa Yang Memberikan Hutang 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 Sebagainya Akhirnya Si negara Yang Diberikan Hutang Itu Tidak Membayar Dan Akhirnya Sebagaimana Misalnya Ketergantungan Indonesia Terhadap IMF Ketergantungan Indonesia Terhadap Amerika Ketergantungan Indonesia Terhadap Dunia Dan Sepertinya Itu Menjadi Salah Satu Cara Bagaimana Negara Lain Kemudian Bisa Menguasai Negara Lain Melalui Konteks Teori Dalam Ekonomi Politik Jadi Kontek Ekonomi Dalam Kontek Kekuasaan Politik Dijalankan Bagaimana Negara Negara Yang Lain Selain Amerika Juga Sangat Banyak Contoh Contoh Misalnya Dari Negara Cina Melakukan Ekspansi Ekonomi Berbagai Negara Berbagai Negara Misalnya Di Afrika Dengan Menggelontorkan Sedemikian Banyak Uang Mereka Untuk Memang Struktur Itu Sehat Cara Untuk Cina Bisa Menguasai Negara Negara Cara Yang Lain Saya Kira Dalam Kontek Culture Jadi Saya Kira Ada Dua Cara Bisa Walaupun Ada Cara Yang Lain Dalam Kontek Culture Dalam Kontek Culture Perang Budaya Saya Kira Memang Ini Menjadi Satu Perang Yang Sampai Saat Ini Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Kontek Ini Kontek Dalam Perang Yang Disupat Budaya Ini Masih Terus Berjalan Misalnya Bagaimana Misalnya Kecintaan Masyarakat Atau Pemuda Rumuh Di Indonesia Terkait Dengan Budaya Dengan BDS Dengan T-pop Dengan Menjadikan Dari Budaya Itulah Menjadikan Proses Kecintaan Masyarakat Pemuda Di Indonesia Terhadap Negara Korea Sehingga Yang muncul Efeknya Pasti Ada Konteks Muncul Secara Ekonomi Juga Produk Produk Dari Korea Yang Masuk Dengan Lebih Mudah Nantinya Bisa Dipasarkan Di Indonesia Jadi Itu Mungkin Pak Wilson Dalam Kontek Saya Kira Mungkin Sangat Banyak Kalau Belajar Tentang Kampungan Internasional Nanti Banyak Dikaji Bagaimana Negara Ini Melakukan Aneksasi Menguasai Negara Lain Dengan Berbagai Macam Cara Dengan Terima 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 kasih Pak Agus Berikut Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Umbu Tagela Tapi Beliau Menulis Cukup Panjang Di kolom Chat Saya Kira Saya Berikan Kesempatan Pak Umbu Tagela Untuk Bertanya Secara Langsung Silahkan Di UKSW Kita Memanggil Beliau Dengan Om Boy Jadi Silahkan Om Boy Aktifkan Mic Bisa Menyampaikan Pertanyaan Secara Langsung Terima Kasih Pak Wilson Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Topik hari Ini Buat Saya Yang Sudah Terlalu Tua Memang Menarik Lebih Bikara Teknik Perkembangannya Seperti Apa Bagus Saja Sah Tapi Secara Substantif Politik Bicara Soal Perobutan Kepuasaan Dengan Dimensi Kepentingan Yang Terlalu Besar Ya Pada Tata Terli Politik Itu Baik Baik Saja Tapi Pada Tata Praksis Masyarakat Bangsa Ini Cenderung Memaknai Politik Sebagai Aspek Negatif Apa Saja Kan Dipulitis Dana Bantuan Di Politik Dana Desa Satu Milyar Politik Kalau Pada Akhirnya Singkat Kata Bagasan Dari Dua Teman Atau Kita Tentang Desa Virtual Itu Juga Pasti Keputusan Politik On Berdimensi Kepentingan Bisakah Dibayangkan Oleh Dua Narasumber Munculnya Konsep Ini Kepermukaan Karena Memang Kita Tidak Bisa Menafik Apalagi Menafik Bahwa Zaman Teknologi Jidital Itu Barang Memang Harus Ada Tapi Itu Di Indonesia Pasti Menjadi Sebuah Keputusan Politik Dan Pasti Ada Perebutan Kepentingan Lagi Di Dalam Konsep Munculnya Desa Ketua Bisa Dikasih Gambaran Bayangan Kedepan Kira-kira Seperti Apa Jadi Jangan Kita Berpikir Secara Linier Longitudinal Tentang Aspek Ini Positif Positif Saja Gitu Dulu Kita Positif Saja Berpikir Tentang Dana Besa 1M Berpikir Positif Saja Tentang Dana Segala Macam Akhirnya Kita Lihat Perebutan Kepentingan Di Tingkat Desa Pun Terlalu Tinggi Karena Intervensi Para Politik Yang Punya Kepentingan Terlalu Besar Saya Minta Pandangan Dua Narasumber Bisa Memberi Bayangan Tentang Kalau Desa Ketual Kedepan Muncul Seperti Apa Kira-kira Aksi Daripada Masyarakat Kita Terhadap Aspek Ini Bayangan Saya Karena Saya Juga Politikus Bukan Sebagai Dosen Saja Ini Pasti Sebuah Perebutan Kepentingan Yang Luar Biasa Lagi Terima Kasih Pak Bersana Terima Kasih Pak Umbu Tagela Jadi Seperti yang Beliau Sampaikan Beliau Akademisi Yang Pernah Menjadi Anggota DPRD Kota Salatiga Jadi Beliau Mengikuti Perkembangan Politik Di Tanah Air Silahkan Di Respon Dulu Mulai Dari Pak Agus Lalu Ke Om Roy Benar Benar Sekali Kalau Kita Bicara Tentang Teori Politik Kita Akan Bicara Tentang Sesuatu Mungkin Yang Indah Yang Baik Yang Positif Tapi Seringkali Kalau Kita Melihat Fakta Dan Fenomen Di Lapangan Kita Melihat Sesuatu Yang Berkebalikan Dari Situ Dialektika Antara Sesuatu Yang Baik Dan Sesuatu Yang Tidak Baik Dialektika Antara Sesuatu Teori Yang Dianggap Baik Dengan Fakta Yang Tidak Baik Itu Sebetulnya Nantinya Akan Memunculkan Sebuah Konsepsi Baru Bapak Memunculkan Sebuah Konsep Baru Sebagai Contoh Seperti Ini Pada Zaman Dahulu Di Desa Itu Tidak Ada Internet Nah Sekarang Karena Munculnya Desa Virtual Pasti Muncul Internet Kemunculan Desa Internet Ini Pasti Memunculkan Dua Dampak Ada Dampak Positif Dan Dampak Negatif Dampak Positif Masyarakat Bisa Menerima Informasi Dengan Cepat Masyarakat Bisa Melakukan Akses Pelayanan Dengan Cepat Masyarakat Bisa Berkomunikasi Dengan Masyarakat Yang Berada Di Luar Pulau Dengan Cepat Juga Efek Negatif Pasti Ada Jadi Pasti Ada Efek Negatif Misalnya Nanti Perilaku Remaja Yang Sedemikian Tidak Terkontol Misalnya Karena Kalau Kita Lihat Di HP Ada Youtube Macem Macem Belum Lagi Kalau Kita Melihat Aplikasi Yang Lain Aplikasi TikTok Aplikasi Nitchat Aplikasi Macem Yang Itu Pasti Akan Berdampak Dalam Tanda Belum Lagi Kalau Kita Melihat Game Yang Ada Di HP Yang Demikian Sangat Luar Biasa Yang Bisa Memberikan Proses Kecanduan Kecanduan Seorang Terhadap Gini Kalau Kita Bicara Tentang Politik Maka Kita Bicara Tentang Kebijakan Kalau Kita Bicara Tentang Policy Apakah Sebenarnya Policy Itu Policy Atau Kebijakan Itu Sering Kali Diartikan Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Oleh Pemerintah Ini Definisi Yang Paling Jenderal Paling Umum Kebijakan Itu Pasti Memiliki Dua Dampak Bapak Seorang Politisi Pernah DPRD Pasti Memiliki Dua Dampak Setiap Kebijakan Itu Pasti Berdampak Positif Dan Setiap Kebijakan Itu Pasti Tugas Kita Sebetulnya Sebagai Ilmuwan Sebagai Mahasiswa Sebagai Masyarakat Di Indonesia Itu Kemudian Mendialektikan Mendialektikan Apa yang Seharusnya Apa yang Senyatanya Tadi Itu Yang Seharusnya Misalnya Desa Virtual Itu Berikan Dampak Seperti Ini Tapi Senyatanya Seperti Ini Nah Yang Dampak Negatifnya Itulah Kemudian Itu Akan Memunculkan Sebuah Sintesa Baru Itu Akan Memunculkan Sebuah Pemikiran Baru Oh Ternyata Munculnya Sebuah Keilmuan Baru Perspektif Baru Ternyata Misalnya Untuk Meminimalisasi Pengaruh Dampak Desa Virtual Itu Dibutuhkan Kebijakan Ini Misalnya Ada proses Pembatasan Internet Ini Ini Oh Ternyata Misalnya Untuk Meminimalisasi Penyalahgunaan Dana Untuk Membangunan Desa Internet Misalnya Itu Harus Dilawakan Proses Ini Misalnya Proses Monitoring Dan Evaluasi Dengan Ketat Terus Proses Peradilan Yang Ketat Juga Yang 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 Baik Juga Misalnya Mereka Yang Sudah Terindikasi Korupsi Misalnya Dana Desa Virtual Terolah Seperti itu Dihukum Dengan Hukuman Seperti Di Cina Timpak Mati Misalnya Korup Itu Contoh Contoh Sebuah Proses Dialektika Dalam Proses Keilmuan Yang Membandingkan Antara Idealisme Dalam Konteks Teoretik Dengan Realita Dalam Konteks Kita Terima kasih Pak Agus Kita Lanjut Ke Om Roy Silahkan Om Roy Buku Sayang Jadi Begini Kalau Saya Cuma Sederangan Jadi Dengan Adanya Digitalisasi Desa Bagi Saya Ada Ruang Kajian Baru Dalam Diuripolitik Yang Kita Lihat Bahwa Memang Saya Setuju Dikatakan Pak Agus Apapun Yang Di Indonesia Kita Sangat Tergantung Kepada Kebijakan Negara Apakah Dia Memilih Untuk Melaksanakan Tidak Itu Pilihan Dia Berarti Kita Ngomong Kebijakan Itu Dan Nampaknya Yang saya Lihat Negara Memilih Untuk Menjadikan Aspek Digital Penting Terutama Dalam Kontes Pandemik Anyway Itu Memang Keputusan Negara Hargai Nah Bagi Saya Sewaktu Membantu Desa Saya Akan Melihat Seberapa Jauh Kemudian Politik Lokal Itu Akan Bermain Jadi Levelnya Sekarang Sudah Tidak Lagi Bicara Tataran Subregional Regional Dan Nasional Tapi Sudah Pada Level Bagaimana Politik Lokal Itu Bermain Jadi Saya Membayangkan Misalnya Kalau pada Saya Bilang Itu Adalah Satu Begian Dari Transpansi Saya Untuk Menunjukkan Kepada Masyarakat Ini APBD Saya Saya Kira Ada Sesuatu Yang Menarik Nah Memang Ini Dilihat Dari Kepentingan Ilmuannya Nah Dari Kepentingan Politik Tentu Saya Tahu Pak Desa Punya Kepentingan Juga Secara Politik Saya Paham Itu Kan Pertimbangan Anyway Setiap Orang Bertinak Pasti Punya Kepentingan Nah Saya Memayangkan Pak Desa Memaju Besok 2024 Menjadi Anggota Dewa Saya Mengatakan Itu Terserah Pak Desa Tidak Itu Pilihan Bapak Tapi Kalau Pahamu Katakan Lalu Bagaimana Pertimbangan Saya Kita Turunkan Kita Selama Ini Bicara Tentang Politik Lokal Mainkan Sampada Level Desa Kita Keluar Masyarakat Untuk Lebih Kritis Itu Tanggung Jawab Kita Untuk Tadi Yang Pahamu Katakan Bagaimana Kita Memberikan Penyadaran Politik Ini Salah Satu Cara Penting Kita Melakukan Penyadaran Politik Kemudian Masyarakat Bisa Mengaktualisasikan Diri Terjadi Segregasi Juga Jadi Banyak Kepentingan Juga Tapi Kemudian Politik Lokal Bagi Saya Menarik Hingga Kalau Kami Akan Terlibat Nanti Saya Akan Lihat Seberapa Jauh Kemudian Perkembangan Politik Lokal Yang Dulu Pasca Orde Baru Kita Masuk Reformasi Menarik Tentang Politik Lokal Sekarang Politik Lokal Sudah Tidak Lagi Sudah Level Ruang Publik Mungkin Itu Tergantung Kita Mulai Diri Perspekt Tapi Kalau Saya Punya Kepentingan Dihidup Terima Kasih Terima Kasih Om Roy Dan Pak Agus Saya Menyampaikan Permohon Maaf Untuk Teman-teman Yang Masih Ingin Bertanya Tapi Karena Kita Dibatasi Waktu Jadi Sekali Lagi Mohon Maaf Teman-teman Yang Sudah Menulis Di kolom Chat Ada Yang Sudah Mengangkat Tangan Saya Mohon Maaf Saya Tidak Berikan Kesempatan Lagi Sebelum Saya Serahkan Ke Kak Putri Pengawal Acara Kita Ada Benang Merah Yang Saya Catat Dari Diskusi Kita Dari Pemaparan Awal Sampai Tanya Jawab Ini Adalah Terutama Untuk Teman-teman Di Aras S1 Perlu Memahami Bahwa Dalam Tradisi Ilmu-ilmu Sosial Itu Tidak Ada Definisi Tunggal Atau Definisi Baku Untuk Menjelaskan Satu Konsep Jadi Satu Konsep Itu Bisa Dijelaskan Dengan Berbagai Cara Pandang Dan Tadi Pak Agus Sudah Menjelaskan Itu Dengan Luar Biasa Dan Pak Agus Dan Om Roy Menyampaikan Dengan Tegas Atau Semakin Mempertegas Bahwa Ilmu Politik Ini Bersifat Interdisiplin Karena Saling Terkait Dengan Disiplin Ilmu Yang Lain Ada Ilmu Filsafat Etika Hukum Psikologi Ekonomi Antropologi Sosiologi Bahkan Terkait Dengan Pandemi Kesehatan Masyarakat Juga Menjadi Bagian Dari Kajian Ilmu Politik Dan Secara Tersirat Om Roy Dan Pak Agus Juga Menyampaikan Bahwa Tantangan Lain Dari Demokrasi Di Era Big Data Ini Adalah Datakrasi Kalau Masyarakat Semua Sudah Punya Smartphone Pengambilan Keputusan Dari Masyarakat Lewat Smartphone Apakah Perlu Partai Politik Apakah Perlu DPR RI Data Kerasi Yang Menentukan Itu Saya Kira Secara Tersirat Sudah Disampaikan Oleh Pak Agus Dan Om Roy Saya Tidak Membuka Ruang Lagi Untuk Diskusi Saya Serahkan Kepada Pak Putri Dan Saya Memohon Maaf Apabila Dalam Memoderasi Acara Ini Ada Hal Yang Kurang Berkenan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Terima Kasih Kepada Pak Agus Wahyudi Dari Universitas Antua Surabaya Sudah Hadir Bersama Kami Terima Kasih Kepada Om Roy Dan Juga Semua Peserta Webinar Silahkan Keputri Saya Serahkan Mik Keputri Terima Kasih Om Wilson Setelah Memandu Acara Dengan Sangat Baik Terima Kasih Bapak Wahyudi Dan Om Roy Telah Bersedia Menjadi Narasumber Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Bapak Ibu Dan Teman Teman Peserta Bapak Umbu Takela Bapak Untung Sidupa Bapak Umbu Manggana Dan Bapak Maskup Jangan Lupa Untuk Absen Teman Teman Di link Yang Sudah Dishare Baik Bapak Ibu Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Berfoto Bersama Silahkan Untuk Open Kamera Oke Ini Ada Delapan Slide Saya Hitung Oke Satu Oke Ini Slide Kedua Silahkan Untuk Open Kamera Slide Kedua Belum Silahkan Oke Dua Oke Tiga Empat Oke Lima Enam Elapan Oke Terima kasih Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Tutup Dengan Doa Yang Akan Saya Hantar Dengan Iman Kristian Oke Selamat Siang Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Penyertaan Hingga Siang Hari Ini Kami Dapat Berkumpul Menyelesaikan Kuliah Umum Terkait Perkembangan Teori Politik Kiranya Apa yang kami Diskusikan Semua Seturut Dengan Gendak Mu Berikanlah Nikmat Kepada Kedua Pembicara Kami Dan Moderator Kiranya Semua Seturut Dengan Gendak Mu Terima 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 Terima